Kisah pedang bersatu padu jelit 16. Mendengar itu, muda-mudi itu terkejut. Baru sekarang mereka mendapat tahu orang ialah satu komplotan. Tiang Sun Giyok repot melayani Tong Hong Hek yang bersenjatakan pedang besi yang besar dan berat. Meskipun gaotannya ada untuk melawan pelbagai senjata, ia jeri juga untuk tenaga besar dari seng lawan. Syukur untuknya, ia menang ringan tubuh dan lincah, jadi ia dapat melayani kekerasan dengan pelunakan. Dengan begitu, ia dapat bertahan hingga keadaan mereka berdua berimbang. Tapi ia dapat melihat suhengnya terdesak Law Tong San, terpaksa ia meninggalkan musuh ini, ia lompat kepada musuh yang satu itu, untuk menerjang. Tong Hong Hek tidak mau ditinggal pergi, ia menyusul. Law Tong San mendengar angin menyambar, ia tahu mesti ada barang bogongan, maka ia menyambar ke belakang seraya ia memutar tubuhnya. Si Nona menyerang tetapi ialah yang menjadi kaget. Sambaran Tong San hebat sekali. Terpaksa ia berkelit. Tangan Tong San sangat liai, dia berhasil menjamret ujung baju si Nona, hingga ujung baju itu robek. Menampak keadaan demikian rupa, Bow Yong Hoa berseru kepada Siulan, yang ia belum kenal, Nona, menyesal, tidak dapat kami menolong kau. Siapakah sanakmu yang terdekat? Tiang Sun Giyok dapat menduga hati suhengnya, setelah berhenti suara suheng itu, ia lantas membela diri. Bow Yong Hoa lagi diserang Law Tong San, ia menangkis dengan sentilannya, setelah itu, berbareng berdua mereka lompat mundur. Justeru itu dari dalam kereta terdengar jawaban, aku lem siu, tapi belum habis kata-kata itu mendadak telah berhenti. Kiaw siaw siaw sudah kembali ke keretanya, tepat ia menotok siulan sebelum orang menutup mulut, hingga puterinya Chit Im Kau Chu menjadi tak dapat berbicara terus. Dia tertotok urat gagunya. Bow Yong Hoa dan Tiang Sun Giyok lompat naik atas punggung kuda Tong Hong He lantas menyusul. Dengan lekas mereka telah kecandak. Sebenarnya mereka menunggang kuda Mongolia, yang larinya keras, tetapi sekarang kuda itu tidak dapat berlari cepat, nampaknya seperti ada muatannya yang berat, luar biasa. Melihat musuhnya menyusul, si anak muda menjadi gusar. Ia menahan kudanya, untuk diputar balik, terus ya. Menyerang dengan pedangnya. Ialah seorang penunggang kuda yang pandai, sebab selama belajar silat, ia biasa main panah sambil menunggang kuda di tanah datar di kaki gunung. Tong Hong He kaget. Penyerangan itu di luar dugaannya. Untuk menolong diri, terpaksa ia menjatuhkan dirinya dari atas kuda, karena mana, kudanya lantas kabur pergi. Loto aku, mari kita bekuk dua bocah ini Tong Hong He memanggil. Kau kembali, Hyantei Tong San menjawab. Kita perlu melanjuti perjalanan kita. Tong Hong He berpaling, ia melihat Tong San tengah membalut lukanya siau-siau. Segera ia mengerti, maka ia kata dalam hatinya, kiranya dia lagi membaiki kiau-siau-siau. Aku tungkulan mengejar musuh, aku jadi kalah satu tindak. Tong San itu ahli hun kincok kuciu, tangan atau kaki orang yang baik dapat ia membuatnya patah atau salah laku dari itu, gampang saja ia menolong lengannya kiau-siau-siau, setelah mana ia memakaikan obat dan membalutnya. Di dalam tempo yang pendek, penderitaannya anak kiau-siau itu menjadi berkurang banyak. Berulang-ulang siau-siau mengaturkan terima kasih. Ketika ia telah kembali, dengan rada jengah, Tong Hong He kata pada si anak muda, apakah kongcu terluka? Maaf kami datang terlambat. Siau-siau senang mendengar kata-kata yang merendah, yang sebaliknya berarti mengangkat ia. Iya. Memang gemar dipuji-puji dan dihormati. Tapi atas perkataan orang si Tong Hong itu, ia berkata dingin, lukaku ini aku dapatkan sebelumnya ini. Dua bocah itu mana dapat menyusai aku. Tong Hong He terkejut. Ia lantas mengerti, orang merasa kurang puas. Ia menyesal yang ia tidak berpikir dulu sebelum ia berkata. Tapi ia lantas mengubah sikapnya. Katanya hormat, memang ilmu totok keluarga kiawi istimewa sekali, kami sangat mengaguminya. Tadi malam aku tidak tahu tentang kau, Kong Cu, harapkah suka maafkan kami. Siau-siau tertawa. Siapa tidak tahu dia tidak bersalah katanya. Sekarang baru ia puas. Kita sekarang telah menjadi sahabat, urusan kecil tidak ada artinya. Sudah, jangan timbulkan soal itu. Kau sebenarnya murid siapa? Guruku ialah Keansin Leong dari Ai Lausan, sahut Tong Hong He. Oh kiranya kau muridnya Tok Piee Keng Tian Keansin Leong kata anaknya Kiao Pak Deng. Telah aku mendengar lama nama besar gurumu itu. Kiao-siau-siau berkesan tak manis terhadap Tong Hong He akan tetapi sekarang ia berpikir, Orang ini bangsa kasar tetapi sikapnya menyenangkan juga, pula, karena orang ialah muridnya Keansin Leong. Ia tidak bersikap dingin lebih lama pula. Tong San senang menyaksikan sikap anak muda ini. Kean Lo Chiampoie telah lama mengagumi ayahmu. Yang berkenamaan, berkata ia. Kali ini Tong Hong, to aku justru mau pergi ke Gunung Kunyulunasan untuk menjenguk ayahmu itu, Kong Chu. Aku girang luar biasa untuk mendapatkan kedua guru besar dari selatan dan utara dapat bersatu padu, maka itu tak malu aku untuk menganjurkan diri, untuk mengajak Tong Hong to aku membuat kunjungan ini. Sekarang kita bertemu Kong Chu di sini, sungguh kita girang. Oh, kiranya begitu kata siau-siau tertawa. Pastilah ayahku bakal menerima baik. Walaupun demikian, kita masih mengharap Kong Chu suka membantu kata-kata di depan ayahmu itu, kata pula Tong San. Baiklah, siau-siau memberikan janjinya. Sampai di situ, Tong Hong He berkata pusat tua. Kata-kata ini ia tunda semenjak tadi. Turut penglihatanku di punggung kudanya dua bocah itu mesti ada uang dan lain barang berharga, demikian katanya. Aku percaya kuda mereka itu tidak dapat lari keras. Loto aku, kenapa kita tidak mau merampas mereka supaya sekalian saja kita mengaturkan oleh-oleh untuk Kiao Lo Chiampu He. Mendengar itu, Lotong San tertawa. Kiao Lo Chiampu He ada orang berilmu beda dari manusia. Kebanyakan dia mana membutuhkan hadiah pertemuan semacam itu dari kau katanya. Lebih baik kita menemani Kiao Kong Chu pulang. Hitung-hitung kedua bocah itu untungnya bagus. Kiao siau-siau puas mendengar suaranya Tong San itu. Tong Hong Toako, kau baik sekali, ia berkata. Loto aku sebaliknya mengenal sifat manusia. Saudara-saudara, aku menerima kebaikan kamu berdua. Sebenarnya siau-siau juga tak tabu untuk harta besar atau barang permata mulia. Kalau sekarang ia tidak menghendaki itu, itulah disebabkan ia ingin lekas-lekas tiba di rumahnya sekalian untuk mengobati luka-lukanya. Lotong San sebaliknya jari kepada pihak Bo Yong Hoa karena Melihat kepandayan anak muda itu, ia menduga kepada Oh Bong Hoa suami istri. Tentu saja ia tidak suka menambah musuh dalam dirinya itu suami istri jago. Inilah bukti dari kecerdikan dan kelincahannya. Bo Yong Hoa dan Tiang Sun Giok telah mengasih kuda mereka lari terus, selama sepuluh li, mereka tidak bicara satu dari lain. Setelah itu, baru mereka memperlahankan binatang tunggangan mereka. Sumo Ai, apakah kau berduka? Katanya Seng Suheng tertawa. Jangan kau pikirkan itu. Di dalam pertempuran, menang atau kalah adalah hal biasa. Inilah yang kedua kali kita bertempur semenjak kita turun gunung, sahut adik seperguruan itu, dan kali ini kita kena dikalahkan. Tidakkah itu membuat kecewa pengharapan Suhu? Sudah begitu, kasehan itu Nona, kita tidak dapat menolongi dia. Apakah kau tidak berduka karenanya? Bo Yong Hoa mengangguk. Mengenai Nona itu aku menyesal, ia berkata. Turut pengelihatanku, si tua yang pandai ilmu Hun King Chok Kuchiu. Mungkin dialah orang yang Suhu pernah memilangi kita yaitu Lautong San Komandan dari Pasukan Gilim Kun. Jikalau benar dugaanku, tidak malu kita tidak dapat mengalahkan dia. Hanya kasihan Nona itu, ia berdiam sebentar, seperti yang lagi berpikir, kemudian ia menambahkan, kita sekarang mau pergi kepada Kim Toh Chai Chu. Dia luas pergaulannya, baik kita beritahukan dia tentang urusan ini, mungkin dia kenal si Nona. Dengan begitu, nanti dapat didayakan untuk menolong padanya. Si Nona mengangguk. Dua saudara seperguruan itu turun gunung menuruti keinginan guru mereka, untuk menemui orang-orang dari kaum tertua, supaya kalau nanti mereka merantau, mereka jadi telah mempunyai banyak kenalan orang-orang kenamaan. Kim Toh Chai Chu ialah salah seorang yang harus dikunjungi. Mereka tahu sepak terjang dari rombongan Kim Toh Chai Chu, yang telah merampas bingkisan pelbagai provinsi untuk keraja, mereka menyesal tidak dapat turut mengambil bagian, maka itu mereka telah merampas harta bendanya Kyo Kya Chiao, untuk dipersembahkan kepada Kim Toh Chai Chu. Kebetulan sekali, di tengah jalan mereka bertemu dengan Kyo Chiao Chiao dan Insulan, lalu juga dengan Lo Tong San dan Tong Hong Hek. Tengah berjalan terus, muda-mudi ini melihat dua orang lagi mendatangi di sebelah depan mereka. Mereka melihat orang melarikan kudanya masing-masing dengan cepat, dengan sendirinya mereka jadi ketarik hati, mereka lantas mengawasi. Dua penunggang kuda itu beda sekali satu dari lain. Yang satu ialah seorang muda umur lebih kurang dua. Puluh tahun, romannya tampan dan gagah, tubuhnya pun dikerbongi mantel kulit Rase, sedang di pinggangnya tergantung golok yang bertaburkan batu permata. Dia mestinya dari keluarga atasan. Sebaliknya, kawannya, yang telah berusia lima puluh lebih, yang mukanya berewokan, berpakaian tambalan di sana-sini, sementara tangannya mencekal sebatang tongkat peranti mengempelang anjing. Begitu berlainan mereka berdua, tetapi mereka melarikan kuda mereka berendeng. Entah mereka dari kalangan apa, Boyong Hoa kata perlahan pada kawannya. Kita baik menyingkir dari mereka. Tiang Sun Giok sebaliknya sangat tertarik perhatiannya, ia justru melirik si orang tua mirip pengemis itu. Orang tua itu melihat gerak-gerik muda-mudi itu, mendadak dia tertawa. Eh, anak-anak, kamu takut apa? katanya, riang gembira. Apakah kamu takut aku si pengemis tua nanti minta uang dari kamu? Boyong Hoa tidak mau melayani bicara, ia menarik les kudanya, untuk menyingkir dari orang tua itu, tetapi si orang tua telah melarikan kudanya, untuk terus melintangi tongkatnya di depan orang. Ah dia mau apakah pikir si anak muda heran? Mungkinkah dia telah melihat oleh olahku ini? Maka ia lantas meraba gagang pedangnya. Jangan sibuk berkata orang tua itu, kembali. Tertawa. Meskipun aku si pengemis tua tidak mempunyai sekalipun debu, aku masih tidak silau dengan hartamu itu. Sungguh jumawa pengemis bangkotan ini, pikir Boyong Hoa. Hartanya Kiokya Chiawini sedikitnya berharga beberapa puluh laksa tahil perak tetapi toh katanya dia tidak lihat metu karena ia belum mendapat tahu maksud orang, ia berlaku sabar. Ia berkata, aku tidak kenal kau lo tiang, entah ada pengajaran apa dari lo tiang untukku? Tiang Sun Giok tidak ada sesabar suhengnya itu. Ia menghampirkan. Kau siapa ia menegur? Kenapa kau memegak kami? Kami hendak lekas-lekas melanjutkan perjalanan kami. Hi, Nona, kau galak sekali kata pengemis itu. Mungkinkah tadi kau kena dikalahkan orang maka kau sekarang menjadi mendongkol dan meneluh? Nona Tiang Sun heran. Eh, mengapa kau ketahui itu tanya dia, yang mukanya lantas menjadi merah sendirinya. Dia telah berlaku terburu nafsu. Dengan menanya demikian, dia menjadi telah membuka rahasia sendiri. Dia menyesal sudah membuka mulut tanpa dipikir lagi. Si orang tua bersenyum. Dengan siapa kamu telah bentrok tanyanya? Coba kau tuturkan padaku, barangkali aku si orang tua dapat membantu kamu. Bo Young Hoa beda dari si Sumo Ai yang tabiatnya sedikit keras, ia mau lantas menduga pengemis ini bukan? Sembarang orang, bahkan dia tentunya tidak bermaksud jahat, maka ia lantas mendahului Sumo Ai itu menjawab. Le Tiang, baiklah kau tak usah campur segala urusan luar, ia berkata. Percuma untuk kami menuturkannya. Orang dengan siapa kami bentrok tadi, dia tidak dapat dibuat permainan kecuali dia dihadapkan dengan dua orang tertentu. Pengemis itu mengulur lidahnya. Demikian lihai orang itu katanya, matanya pun dibuka lebar-lebar. Habis siapakah itu dua orang yang berani mempermainkan dia? Yang satu yaitu Kim To Che Choo Choo San Bin, yang lainnya Tai Hiap Tio Tan Hong, Bo Young Hoa memberitahu. Ia sengaja menyebut nama dua orang itu untuk melihat bagaimana lagaknya pengemis ini. Oh si pengemis berseru, lantas dia tertawa. Kiranya semua kenalanku. Anak muda itu heran. Lo Chiampo E kau siapakah ia tanya lekas? Nanti, aku tanya kau lebih dulu berkata orang tua itu. Bukankah sekarang ini kamu lagi hendak memohon bantuannya Kim To Che Choo atau Tio Tai Hiap? Memang benar, Lo Chiampo E, kami hendak mengunjungi Kim To Che Choo, sahut si anak muda. Pengemis tua itu tertawa terbahak. Jikalau begitu, marilah kamu berkenalan dengan Sio Che Choo ini ia kata. Chi Hiap, mari ia menambahkan kepada anak muda yang menjadi kawannya itu. Dua orang ini bukan lain daripada Hupang Chu Tai Goan dari Kaipang, Partai Pengemis, dan Sio Che Choo Chi Hiap, ketua muda dari Kim To Che, markas Kim To Che Choo. Mereka tengah berjalan mencari imsyulan. Tai Goan melihat pakaian muda-mudi itu robek, lantas ia menduga orang habis berkelahi. Kedua pihak lantas saling menghunjuk hormat, buat berkenalan. Ayahku pun sering menyebut nama besar guru saudara-saudara, berkata Chi Hiap, dan aku telah dipesan, apabila kami melewati gunung Tangkula, aku mesti mampir untuk membuat kunjungan. Sungguh tidak disangka-sangka, kita bertemu di tengah jalan ini. Kami pun telah mendengar hal kamu sudah merampas bingkisan raja, berkata Boyong Hoa. Peristiwa itu sangat menggemparkan, kami sangat mengaguminya. Kami menyesal sekali yang kami tidak dapat turut mengambil bagian. Sekarang ini kami baru saja mendapatkan sedikit harta karun, niat kami ialah membawa ke gunung untuk dipersembahkan kepada pihakmu, saudara Chi Yu. Habis mengucap begitu, muka Boyong Hoa bersemudadulah ingat bahwa barusan ia telah menyangka jelek pada Tai Goan. Hu Pangcu itu tertawa tergelak. Aku si pengemis tua, aku tidak membutuhkan uang, untukku, uang itu apa perlunya katanya. Tapi mengenai saudara-saudara di atas gunung, mereka benar-benar membutuhkan uang dan rangsum, maka, uangmu ini beberapa puluh ribu tahil perak berharga sekali untuk mereka. Saudara, dengan siapa tadi kamu bertempur Chi Hiap? Tanya, dengan anaknya si siluman tua Kiao Pak Beng, Boyong Hoa memberitahu. Chi Hiap terkejut. Oh, Kiao Siao Siao serunya. Untuk urusan apakah? Dia telah menculik seorang nona muda, di sepanjang jalan dia telah menganiayanya, Tiang Sun Giok menggantikan Su Hengnya menjawab. Kami tidak dapat mengawasi saja perbuatannya yang jahat dan kejam itu. Kembali Chi Hiap terkejut. Bukankah nong itu nona im siulan dia tanya? Memang, nona itu si im, sahuti yang sun giok. Kau kenal dia? Dia justeru orang yang melepas budi besar kepada kami, kata Chi Hiap, dan sekarang kami lagi mencari dia. Siapakah itu yang ada bersama Kiao Siao Siao? Boyong Hoa tidak kenal Loe Tong San dan Tong Hong Hek, Ia cuma menduga-duga Komandan Gilim Kun itu, maka ia menjelaskan potongan tubuh dan romain serta usia mereka juga. Tai Goan tertawa. Benar-benar mereka itu tidak dapat dibuat permainan katanya. Si hidung bengkung itu pasti lo tongsan. Biarnya begitu, kita toh mesti seteroni di Akata Chi Hiap. Ia lantas mengangkat cambuknya untuk mengasih kudanya lari. Tahan Tai Goan berseru. Kenapa? Sabar. Kita bekerja mesti jangan menuruti darah panas saja. Mereka itu sudah pergi sekian lama, taruh kata kita menyusul mereka, belum tentu dapat kita menyandak. Lain dari itu, umpama kata kita berhasil menyusul mereka, jikalau mesti bertempur, kita juga bukan tandingan mereka itu. Turut pengelihatanku, Kiao-siao-siao pasti mau pulang ke Kunyulunsan. Jikalau dia dibiarkan membawa syudulan sampai ke gunungnya, bukankah itu berarti lebih sukar untuk menolongnya tanya Chi Hiap, yang masih penasaran. Itulah benar. Tapi menurut aku, baiklah kita mengatur begini, kita minta saudara Bow-yong berdua melanjuti terus perjalanan mereka ke gunung, di sana mereka boleh sekalian memberitahukan halnya kita sudah mendapat tendusan tentang nonasionalan. Kita berdua, kita mengunti terus. Kita dapat memeriksa tapak kereta di sepanjang jalan. Di mana perlu, kita pun dapat minta bantuannya sahabat-sahabat setempat. Chi Hiap dapat dikasih mengerti, maka ia dapat menyabarkan diri. Sekarang ia insaf, memang satu lautongsan saja sudah sukar untuk ditempur. Ia pula menduga, bahaya jiwa langsung bagi insulan mungkin belum ada, kalau tidak, tidak nanti nona itu dibawa lari terus-menerus. Baiklah, katanya akhirnya. Tai Goan lantas minta Bow-yong Hoa dan Tiang Sun Giok pergi terus ke gunung, buat menyerahkan hartanya sekalian memberitahukan halnya mereka menyusul kiaw-siaw-siaw dan insulan. Bow-yong Hoa berdua setuju. Jikalau di tengah jalan tidak didapatkan kawan untuk membantu, berkata nona Tiang Sun, karena untuk pergi ke kunyulunasan gunung Tangkula harus dilewati, baiklah kamu mampir kepada Su Hu dan Sun Yeok kami. Bilang bahwa kami telah diperhina kiaw-siaw-siaw. Sun Yeok paling menyintai aku, ia tentu bakal membalaskan sakit hati untuk melampiaskan kemendungkolanku. Tai Goan tertawa. Benar katanya, memuji. Guru kamu itu ialah orang yang ketiga yang berani mempermainkan kiaw-pakbeng. Sampai di situ, mereka lantas berpisahan. Kiaw-siaw-siaw bertiga lok tongsandan. Tong Hong Hek, dengan membawa insulan, tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apa. Siaw-siaw mendapatkan, orang yang menyambut ia di rumahnya itu ialah orang yang ia tidak sangka-sangka. Dialah Lekong Tian, yang ada bersama-sama Tek Seng Siang Jin dan Kio Kia Chiaw. Tek Seng dan Ya Chiaw turut menyambut, tidak peduli tingkat derajat mereka lebih tinggi daripada Siaw-siaw. Inilah disebabkan mereka hendak mengambil hati, supaya mereka berhasil mengikat persahabaran dengan Kio Pak Beng. Eh, Kong Tian, kenapakah sudah pulang Siaw-siaw? Tanya pengurus rumah tangganya itu. Buat apa aku tidak pulang? Kong Tian membaliki. Pektok Ching Un bersama Chit Im Kau Chu sudah mati, kita Pektok Ching Keng telah dimiliki insulan. Insulan sendiri bernaung di dalam Kim Toce, aku tidak sanggup menawan dia, terpaksa aku pulang. Siaw-siaw tertawa. Coba kau lihat di dalam kereta sana siapakah orang itu ia kata sambil menunjuk ke keretanya. Pergilah kau bawa dia masuk. Lekong Tian terperanjat bahna herannya. Im siulan tanyanya. Kau berhasil menawan dia benar sahut Siaw-siaw bersenyum. Pektok. Ching Keng juga berada di tanganku. Nah, lekas kau mengabarkan pada ayahku. Suhu lagi berlatih dengan menutup diri, Kong Tian memberitahu. Besok tengah hari baru ia akan membuka pintu kamarnya. Teg Seng Siang Jin ini berdua telah datang semenjak dua hari, mereka pun belum dapat menemukannya. Kita jangan tergesa-gesa, berkata Lok Tong San. Tidak apa kita menanti satu atau dua hari. Tong San ini berpandangan jauhlah telah mengatur rencana, kecuali Kiao Pak Beng, ia ingin menempel lain-lain orang Lihai dan Teg Seng Siang Jin ini salah seorang yang telah tercatat dalam daftarnya. Maka sekarang dapatlah ia duduk beromong-omong dengan Teg Seng dan Kio Kya Chiao, hingga ia mengetahui juga, mereka. Ini mau minta bantuannya Kiao Pak Beng disebabkan kekalahan mereka di Tian San. Tentu sekali, mereka lantas dapat bicara dengan asik dan ia lantas mendapatkan persetujuannya Teg Seng Siang Jin. Besoknya benar saja Kiao Pak Beng muncul dari kamar latihannya, lah menemui sekalian tetamunya. Ketika ia mendengar laporannya Lai Kong Tian, ia menetahkan anaknya untuk Siulan segera dibawa menghadap padanya. Duduk, ia berkata pada si Nona, begitu lekas Nona Im telah dibawa datang. Katanya ibu dan ayahmu telah menutup mata, kau sekarang tidak punya andalan lagi, baiklah kau tinggal di sini bersama aku. Nanti aku pilihkan kau hari yang baik untuk kamu menikah, Siulan Gusar. Kau telah mengangkat dirimu sebagai jago rimba persilatan katanya keras, kenapa kau menghina seorang perempuan muda yatim piatu? Biarnya aku mesti mati tidak nanti aku menikah dengan anak mustikamu. Ketika ia dibawa masuk, Siulan telah ditotok bebas oleh Kiao Xiao Xiao, maka itu, habis berkata keras itu, terus ia berlompat bangun, untuk mementurkan kepalanya pada tembok. Kiao Pak Beng mengulur tangannya untuk mencegah. Mari kita bicara secara baik-baik, katanya tertawa. Buat apa bunuh diri Siulan merasakan dorongan tenaga yang kuat bingga ia terpaksa kembali duduk di kursinya, tenaganya lantas lenyap semua. Ia mengeluh di dalam hati, sebab sekarang, mau mati pun tidak bisa. Kiao Pak Beng memandang putranya, lalu ia mengawasi si nona. Suami istri muda berselisih adalah hal lumrah sekali, ia bilang, sabar. Tapi, kenapa kau menggunakan racun mencelakai anakku? Dia telah merampas barangku, dia juga menghina aku sahut Siulan. Aku tahu aku tak berakal lolos lagi dari genggamanmu, tetapi aku juga mau membuat anakmu tak dapat hidup lebih lama pula. Oh, kiranya begitu kata Pak Beng. Siaw Siaw, mari kita pektok cinkeng itu, kasih aku lihat. Siaw Siaw menyerahkan kitab rampasannya kepada ayahnya itu. Pak Beng membeber kitab itu, ia memeriksa sekian lama. Siaw Siaw bergelisah, ia mengawasi ayahnya. Ia tidak berani mengganggu ayah itu. Setelah berselang sekian lama, baru metapak Beng dialihkan dari kitab tentang pelbagai racun itu. Tidak kecewa kau menjadi puterinya Cit Im Kau Chu, ia kata pada nona Im. Benar hebat kepandayanmu menggunakan racun. Mukanya Siaw Siaw menjadi pucat. Ayah, bagaimana ia tanya ayahnya? Ia takut bukan main. Apakah kau tidak dapatkan obat pemunahnya? Si ayah balik menanya. Hati Siaw Siaw bercekat. Tahulah ia sekarang, racun dalam tubuhnya itu tak dapat diobati kecuali oleh Syulan sendiri. Terang ayah itu buntu jalan. Semua obatnya telah dapat dirampas, ia menyaut. Obat itu ada beberapa puluh macam, tidak ketahuan yang mana satu obat pemunahnya. Habis berkata, ia pun menyerahkan semua obat rampasannya. Kiyo Pak Beng lantas memakai sarung tangan kulit. Ia keluarkan semua obat dari dalam kantungnya, ia pisah-pisahkan itu. Melihat caranya orang memisahkan obat, Syulan kaget. Ia kata dalam hatinya, cuma sebentar saja dia membaca pektok cingkeng, lantas dia dapat memisahkan obat-obatku begini rupa. Nyata dia jauh terlebih liai daripada anaknya. Kau tunjuk mana obat pemunah untuk luka anakku. Kemudian Pak Beng berkata pada Syulan. Nona LM tertawa dingin. Kau boleh bunuh aku katanya nyaring. Untuk menunjukkan obat, tidak nanti. Oh, kiranya begini rupa kau membenci anakku kata Pak Beng. Baiklah. Kau tidak suka menikah dengannya, kau tunjuk obat pemunahnya, nanti aku merdekakan kau. Hati Syulan tergerak juga. Akan tetapi kapan ia ingat bagaimana di sepanjang jalan ia disiksa siau-siau hatinya menjadi mantap pula. Ia menutup mulutnya. Pak Beng mengawasi tajam. Hektometer terdengar suaranya. Kau kira dengan kau tidak menunjukkan obat pemunahnya lantas aku tidak berdaya lagi. Ia lantas mengangkat pitnya. Ia menulis dua helai surat obat. Kemudian ia panggil satu orangnya. Seraya terus berkata padanya, setiap obat dari surat obat ini kau masak dengan airnya 15 mangkok. Setelah matang, kau bawa mari. Syulan dengar itu ia kata dalam hati kecilnya. Taruh kata kau ketahui caranya membuat obat pemunah. Dalam satu tahun atau sedikitnya setengah tahun, tidak nanti kau dapat mengumpul semua obat yang dibutuhkan. Aku tidak percaya di dalam ruahmu ini kau dapat menyimpan obat-obatan demikian lengkap. Pula di dalam pektok cinkeng tidak ada dimuat resep keracunan tertentu, untuk membuat semacam obat pemunah. Lebih dulu orang mesti mengerti perihal pelbagai macam racun serta sifatnya setiap obat, baru macam-macam obat itu dicampur menjadi satu. Nona ini bersenyum mengejek. Ia menyangka Pak Beng mengumpul pelbagai racikan, buat membikin obat pemunah untuk anaknya itu. Kiao Pak Beng tidak menggubris Nona itu, ia hanya menyuruh Siao Siao mengundang Tek Seng Siang Jin dan Kio Kya Chiao datang masuk, untuk ia minta penjelasan perihal pertempuran di Gunung Tian San itu ketika mereka dikalahkan Hok Tian Tau suami istri. Baik, akan aku membalaskan sakit hati kamu katanya kemudian. Tapi, Tek Seng Siang Jin, kau mesti melakukan sesuatu untukku. Asal yang aku sanggup, pasti aku akan lakukan, Tek Seng Siang Jin memberikan janjinya. Itulah gampang sekali. Kau bawakan aku beberapa biji batu Ke Hia Chiao dari Seng Siu Hei. Seperti diketahui, Seng Siu Hei ialah tempat mana Tek Seng Siang Jin tinggal. Batu itu Ke Hia Chiao ialah batu darah ayam. Mendengar itu, Tek Seng Siang Jin tertawa. Perjalanan ke rumahnya dapat dilakukan pulang pergi dalam tiga hari. Ia kata, aku kira kau menghendaki barang apa, kiranya benda itu. Kau tunggu, aku nanti pergi, lusa malam aku akan sudah kembali ke sini. Im Siulan ketahui, Ke Hia Chiao itu ialah semacam bahan obat yang sifatnya panas dan keras. Maka ia kata pula dalam hatinya, jikalau kau pakai batu itu untuk racikan obat, aku tanggung anakmu bakal mampus dalam waktu terlebih lekas lagi. Semudunya Tek Seng Siang Jin dan Kio Kya Chiao, maka pegawainya Pak Beng telah selesai memasak matang obat yang dia minta tadi, semuanya dimuatkan dalam dua teko tembaga yang besar. Sekarang pergi kau cari 15 ekor anjing yang galak dia menitah pula. Siulan heran, hingga ia menjadi ingin ketahui apa akan diperbuat siluman tua si Kiao ini. Kiao Pak Beng menuang sedikit isinya kedua teko itu ke dalam masing-masing mangkok, lantas ia membuka sebungkus obat, sedikit obat itu disentilkan masuk ke dalam dua mangkok itu. Kau ambil kedua mangkok ini kata ia pada anaknya. Siaw Siaw heran. Adakah ini obat pemunah pikirnya? Tapi segera ia mendengar ayahnya menambahkan, kau cekoki ini kepada anjing. Baru sekarang Siaw Siaw tahu itulah bukan obat untuknya. Pegawai tadi memegangi dua ekor anjing, dengan memegang lehernya, Siaw Siaw menuang obat ke dalam mulutnya masing-masing anjing itu. Cuma sebentar, mendadak anjing yang sekor menggonggong keras, lantas dia lompat menubruk. Tapi Siaw Siaw lihai, dengan satu sampokan, ia membuat anjing itu roboh, lantas ngoser di lantai, lantas darah keluar dari mulut, hidung, metu dan kupingnya, lalu sejenak kemudian, dia berdiam dan mati. Anjing yang lainnya sebaliknya. Dia perangkatkan diri, dia berkuing, badannya bergemetar seperti kedinginan, tidak lama, dia berdiam dan mati juga. Hati Siaw Siaw terkesiap, ia heran. Kiau Pak Beng menggeser ke samping dua bungkus obat tadi itu, lantas ia mengambil yang lain, yang ia campurkan ke air obat masakan, yang ia telah tuang ke dalam dua mangkok, setelah mana, ia menyuruh anaknya mencekoki lagi dua ekor anjing yang membandal dicekok dengan paksa. Sebentar kemudian, dua ekor anjing pun mati. Kiau Pak Beng mengulangi perbuatannya, hingga dua belas ekor anjing pada mati, tinggal yang tiga. Semua kematian itu berlainan satu dengan lainnya, tetapi dapat digariskan kepada dua golongan, yang satu, menjadi galak dan merangsang, yang lain menjadi lemah tak bertenaga. Yang tiga itu, yang diberi obat juga, terus rebah diam, keadaannya seperti orang menderita sakit berat. Sekarang singkirkan semua anjing itu, kata Pak Beng. Terus dia tertawa dan menambahkan, meski aku telah kurbankan lima belas anjing pemburuku, setelah pelbagai obat dapat diperiksa sifatnya, itu berharga juga. Si Hulan masih berdiam saja, ia tak mengerti maksudnya jago tua itu. Pak Beng lantas menggeser tiga bungkusan obat ke depan si Nona. Tunjukilah yang mana satu obat pemunahnya katanya Bengis. Nona Im kaget. Memang, obat pemunah itu ialah satu di antara tiga bungkus itu. Ia juga kagum untuk caranya Pak Beng memeriksa semua obatnya itu. Dua rupa obat yang dimasak kiaw Pak Beng itu terbagi dalam dua rupa sifat, panas dan dingin. Ia belum tahu kera mengobati keracunan anaknya tetapi dengan memeriksa nadisi anak, ia tahu juga anaknya itu terserang racun yang sifatnya panas tercampur dingin, yang bekerjanya lambai, bahwa racunnya lebih banyak bersifat panas, lebih sedikit bersifat dingin. Dengan meracuni kelima belas ekor anjing, tahulah ia perbedaannya pelbagai kurban anjing itu. Anjing yang kalapi alah yang minum obat panas, dan yang menjadi lemas terkena obat sifat dingin. Tiga anjing yang terakhir, mati tidak, hidup tidak, dan itu anjing ketiga ekor itu kena minum obat yang racunnya bekerja lambat. Sebagai seorang liai, Pak Beng juga tidak cuma memeriksa obat-obatan itu dan mengujinya terhadap anjing, diam-diam dia memperhatikan air mukanya Siulan untuk membadai hati si Nona. Maka akhirnya dia tertawa lebar dan kata, sekarang tinggal ini tiga macam obat, tinggal dipilih saja. Apakah kau masih hendak memaksa aku memikirkan dan mencobanya lagi? Di dalam hati kecilnya, Siulan kata, tiga macam obat ini semua bersifat hampir bersamaan, biarnya kau pintar luar biasa, tidak nanti kau dapat memilihnya. Cipim kau cujardik luar biasa, kepandainya mengenai racun sukar tandingannya, sedang Siulan telah mewariskan kepandaian ibunya itu, kepandaian menggunakan jarum beracun, yang ia telah pakai menyerang kiau-siau-siau. Obat pemunah untuk keracunan itu melainkan satu rupa. Sekarang obat ada tiga macam, asal salah pilih, jikalau siau-siau salah makan, segera dia bakal mati. Kiau Pak Beng tertawa dingin melihat orang membungkam saja. Baiklah katanya, Bengis. Kau tidak suka bicara tetapi aku menghendaki kau sendirilah yang memberitahukan aku. Tiba-tiba saja jago tua ini menyambar tangan Si Nona, untuk dengan jerijinya menekan nadi. Dengan lain tangannya ia menjemput sebungkus sobat, yang ia terus ulapkan di muka Nona itu. Ini bukan dia tanya, keras. Siulan merapatkan giginya, ia menutup mulutnya. Biarnya aku mati, tidak nanti aku memberitahukan. Pikirnya, nekat. Siau-siau heran atas sikap ayahnya. Ia berpikir, kalau dia suka bicara, tentu dia sudah bicara siang-siang. Perlu apa untuk menanya begini padanya? Kiau Pak Beng tidak memperoleh jawaban, dia mengangkat bungkusan obat yang kedua. Pasti ini tanyanya pula. Siulan tetap membungkam. Maka jago tua itu mengangkat bungkusan yang ketiga, yang terakhir. Aku tahu dia berseru. Tentu ini. Siulan menguatkan hati, dia tidak mengasih kentara sikap apa juga. Kiau Pak Beng tidak menjadi gusar yang ia dilawan bungkam, sebaliknya, ia tertawa terbahak. Dari antara tiga bungkus obat itu, ia ambil satu, terus ia lemparkan itu pada anaknya. Dia telah memberitahukan aku katanya. Ini dia. Kiau Siau-siau menyambuti obat itu, akan tetapi ia ragu-ragu. Lekas kau minum kata Seng Ayah. Tidak salah. Anak itu menganggap nanti ayahnya mempermainkan jiwanya, maka itu ia lantas makan obat itu. Memang itulah obat pemunah, maka juga, siulan menjadi heran sekali. Bukankah ia telah terus menutup mulut? Saking berduka, ia jadi mengeluh di dalam hati. Kiau Pak Beng benar-benar lihai. Walaupun si nona membungkam, ia memasang metel, tajam. Di lain pihak, ia telah memegang nadi nona itu. Hati siulan tegang sendirinya ketika ia memilih tiga bungkusan itu dari denyutan nadi dapat ia menerka. Nyata ia menerka tepat. Setelah anaknya makan obat, Pak Beng tertawa dan berkata, Pektok Cinkeng telah berada di dalam tanganku. Obat pemunah juga telah aku kenali. Bagaimana, apakah sekarang kau masih berani membelar terhadapku? Nona Ing percaya bahwa ia adalah bagian mati, maka ia jawab, kau namakan dirimu satu guru besar tetapi kau menghina satu anak muda. Kau tidak tepat, namamu itu tidak sesuai. Kiau Pak Beng panas hatinya tetapi ia dapat menguasai dirinya. Baik, akan aku pertunjukin lagi satu kepandaianku untuk kau lihat katanya. Hendak aku membuat kau puas dan tunduk ia lantas menjemput sebungkus obat racun. Ia tanya, bukankah ini racun yang paling hebat? Kenapa tanya si nona? Kau lihat kata Pak Beng, yang terus menitahkan orangnya mengambil semangkok air jernih, lalu racun itu dituang ke dalam air itu, hingga air itu lantas bergolak-golak. Itulah bukti hebatnya racun, yang sifatnya panas. Setelah itu dengan mementang mulutnya, Kiau Pak Beng cegeluk habis racun itu. Jangan kata baru kau katanya tertawa, biarnya kakek gurumu, si raja racun, dia tidak nanti dapat berbuat apa-apa atas diriku siulan melengat, dia berdiam. Sementara itu siau-siau, setelah makan obatnya, tidak merasakan sesuatu, maka itu, lega hatinya. Ketika ia melihat ayahnya minum racun tanpa akibat apa-apa, ia berjingkrak. Baiklah manusia hinah dina ini dimampuskan saja katanya sengit. Untuk apa dia dikasih tinggal hidup terus? Dialah bakal nona mantuku kata Pak Beng, menjawab anaknya. Biarnya dia tidak berkeperi manusiaankah sendiri tidak dapat tidak berlaku bijaksana. Maka itu, asal dia suka menyerah dengan sesungguhnya hati, dapat dia diberi maaf. Siulan telah menjadi nekat, ia menjadi gusar. Siapakah pernah menerima lamaranmu dia berseru? Ha, kepala hantu, kau pun berani omong tentang perikemanusiaan dan kebijaksanaan. Tidak, walaupun aku mati, tidak nanti aku menyerah. Aku justru tidak menghendaki kematianmu kata Pak Beng tenang. Siau-siau pergi kau tutup dia. Tunggu sampai dia sudah menyerah benar-benar, baru kau merdekakan. Anak itu tidak berani membantah ayahnya. Pula ia tetap ketarik kecantikannya nonaim. Pikirnya, baiklah. Perlahan-perlahan saja aku siksa dia hingga dia menyerah. Lan Tasia bawa Siulan ke dalam, untuk diserahkan kepada dua gundiknya. Ia pesan agar si nona dijaga keras. Segera setelah anaknya keluar pula. Pak Beng periksa nadinya anak itu. Kau terlambat makan obat, karenanya kau harus merawat diri baik-baik, dia berkata. Dalam waktu satu bulan, kau tidak dapat mendekati orang perempuan. Ketika itu obat pemunah mulai bekerja dalam tubuh siau-siau, obat dan racun bentrok satu dengan lain, lantaran itu siau-siau lantas merasai kepalanya pusing dan matanya kabur, setelah itu, ia merasai perutnya sakit bagaikan ditusuk-tusuk. Ia tahu, itulah akibatnya bentrokan obat dan racun, ia tidak takut, akan tetapi ia mesti menahan sakit, ia mengeluh juga, ia merintih. Karena ini, kapan ia ingat Siulan, kebenciannya memuncak. Dengan terpaksa ia masuk ke kamarnya, untuk bersemedi. Setelah mengurus halnya Siulan, baru Pak Beng menitahkan orang memanggil Lo E Tong San dan Tong Hong Hek. Ia telah mendapat tahu maksud kedatangannya dua tetamu itu, dengan lantas ia memberikan persetujuannya, menyatakan kesediaannya akan bekerja sama ke An Sin Leong. Dengan lantas ditetapkan janji pertemuan di malam Tiong Chiw lain tahun, dan tempat pertemuannya ialah kuil Siang Fijeng Kiong di atas gunung Laosan. Kepala kuil itu, Hei Jak Tojin, berasal kepala perompak di Tanghai, Laut Timur, oleh karena Yap Seng Lim menduduki 13 pulau di Laut Timur itu, dia kehilangan sarangnya, terpaksa dia menyingkir dan hidup sebagai tosung atau imam. Dia bersahabat dengan Lo Tong San, maka itu Tong San mengusulkan kuilnya ini sebagai tempat pertemuan di antara dua hantu dari selatan dan utara itu. Dengan begini, Tong San pun mengandung maksud, ialah dia ingin memancing Yap Seng Lim suami istri, untuk mereka ini dipekuk, untuk diserahkan kepada pemerintah, sedang di lain pihak, penangkapan Yap Seng Lim suami istri itu akan memperhebat permusuhan di antara kedua hantu itu dan Tio Tan Hong. Kiao Pak Beng menerima baik rencana Tong San itu, kemudian ia berbicara dengan Tong Hong Hek. Orang si Tong Hong ini lantas diminta bantuannya, ialah kalau nanti dia pergi ke Siang Cheng Kiong, untuk berkumpul, supaya dia membawa sekalian beberapa rumput daun obat-obatan asal tanah Biao. Bukan main girangnya Tong Hong Hek itu artinya Pak Beng senang padanya. Ia lantas memberikan janjinya. Ketika itu dua-dua Tong San dan Tong Hong Hek heran. Selagi berbicara dengan Pak Beng, mereka mendapatkan kulit mukanya jago itu berubah-ubah, sebentar menjadi biru gelap, sebentar hitam. Walaupun demikian, mereka tidak berani menanyakan sebabnya. Semundurnya kedua tetamunya itu, Kiao Pak Beng kata pada Lekong Tian, sekarang aku hendak menutup diri lagi. Kali ini waktunya pendek. Yaitu setelah tiga hari, baru pintu kamarku dapat dibuka. Selama tiga hari itu, tidak peduli terjadi perkara bagaimana besar, tak dapat aku diganggu. Muridnya Kuan Sin Leong dan tetamu Silo itu, kau layanilah mereka selama. Beberapa hari ini, nanti setelah aku membuka pintu, baru mereka diantarkan pergi. Biasanya, kalau Kiao Pak Beng menutup diri, waktunya setengah bulan atau sedikitnya sepuluh hari, maka itu, kali ini waktu itu luar biasa. Pula luar biasa dia masih menahan tetamunya, untuk menanti ia beberapa hari. Sama juga si tetamu ditahan untuk membantu melindungi padanya. Kong Tian heran tetapi ia menerima baik pesan itu. Begitu lekas ia sudah memesan orang kepercayaannya itu, Kiao Pak Beng lantas masuk ke dalam kamarnya. Ia membawa kitab Pek Tok Ching Keng, maka kitab itu lantas diperiksa. Habis membaca, ia tertawa dan berkata seorang diri, semenjak dulu hingga sekarang, belum pernah terdengar ada orang yang dapat meyakinkan Siulo Imsat Keng sampai di tingkat ke sembilan. Sekarang adalah aku, Kiao Pak Beng, yang menjadi orang pertama. Sejak dia dipecundangi Tio Tan Hong, Kiao Pak Beng pulang ke gunungnya di mana terus ia meyakinkan sungguh-sungguh Siulo Imsat Keng, ilmu kepandainya yang istimewa itu. Ia sudah mencapai tingkat ke tujuh, ia mulai memasuki tingkat ke delapan. Tingkat delapan ini tingkat yang paling berbahaya, inilah ketika paling gampang untuk orang tersesat dan bercelaka. Pak Beng mengandalkan tenaga dalamnya yang mahir, ia mau mencoba. Setiap tingkat dari Siulo Imsat Keng berarti kemajuan, karena sifatnya dingin, hawa dingin itu mesti dilawan. Benar tenaga dalam Pak Beng sudah mahir, tetapi sifat dingin hebat sekali, dari itu tenaga dalamnya dapat dilampaui. Inilah yang berbahaya. Ancaman ini ia telah pikirkan dayanya untuk menghindarkannya. Ia melihat dua jalan, yang dapat membantu padanya. Yang pertama yaitu peryakinan ilmu lurus, guna melawan kesesatan, supaya lurus dan sesat tergabung menjadi satu. Kalau ia berhasil, maka ia tidak bakal diganggu pula bahaya kesesatan. Care yang lainnya ialah sesat lawan sesat, atau benarnya, racun lawan racun, yaitu ia mesti makan racun yang hebat dicampur dengan beberapa macam obat lain yang sifatnya keras juga. Lainnya obat ini akan dipakai melawan sifat dingin. Tegasnya, panas lawan dingin, dingin dicocokkan dengan panas. Kiao Pak Beng tidak berhasil mendapatkan pelajaran lurus, ia memilih jalan yang kedua, yaitu menggunakan racun. Maka itu, ia berdaya memahamkan racun. Demikian, ia ingat kitab Pektok Chin Keng dari Chit Im Kau Chu. Segala daya telah diambil, guna mendapatkan kitab itu ia tidak berhasil, sampai kali ini anaknya beruntung mendapatkan itu. Jadi, ketika ia makan racun di depan siulan, ia bukan cuma menunjukkan kegagahannya, ia sebenarnya lagi mencoba carry yang kedua itu. Racun telah tersedia, kitab sudah ada, tak susah-susah lagi ia mencari lain racun. Siulan tidak tahu maksud orang, tidak aheran ia menjadi heran sekali. Begitulah, habis makan racun, Kiao Pak Beng menutup diri. Ia bersama di dengan menderita. Di dalam perutnya, hawa panas dari racun bentrok dengan hati, hawa dinginnya. Sebentar ia kepanasan, sebentar ia kedinginan. Selama itu, darahnya mengalir di seluruh tubuhnya, membuat ia mendapatkan suatu perasaan yang ia tidak dapat menyebutnya. Ia tidak takut, ia bahkan merasa girang. Ia mengerti, penderitaannya ini. Ialah hujian untuk lulus mencapai tingkat ke-8, tiba kepada tingkat terakhir. Baru di malam kedua Pak Beng menyekap diri, Ho Tian Tau bersama Leng Ninhang dan Liong Tiam Hang telah tiba di Kunlun San. Mereka terus mendaki. Di waktu malam seperti itu, bisa dimengerti rumahnya jago itu sunyi sekali. Heran, istananya si hantu seperti tak terjaga, kata Tian Tau. Ia tidak tahu, kesunyian itu terutama disebabkan cuan rumah lagi menutup diri, Leng Kong Tian menjaga di luar kamar dan Xiao-Xiao lagi berobat dalam kamarnya sendiri. Di lain pihak, lain-lain orang di rumah itu tak ada yang demikian lihai yang bisa menandingi ilmu ringan tubuh mereka bertiga. Tidak ada penjaga, itulah lebih baik lagi, kata In Hong. Kita boleh nerobos masuk langsung menolongi orang. Jangan, kita jangan bertindak demikian, Tian Tau mencegah. Baik dan buruk, Kiao Pak Beng satu guru besar, maka itu pantas jikalau kita menemui dia dengan memakai aturan kaum Kang Ngong, ialah kita bicara dulu menjelaskan maksud kedatangan kita. In Hong suka mendengar perkataan suaminya ini. Memang, kalau mereka menyerbu, tidak nanti Pak Beng gampang saja mau membiarkan maksud mereka berhasil sedikitnya mesti terjadi pertarungan seru. Baiklah, katanya. Mari kita menantang secara berterang. Suami itu lantas mengerahkan tenaga dalamnya, terus ia mengasih dengar siulan nyaring dan lama, menyusul. Mana, menghadapi rumahnya Kiao Pak Beng yang dipanggil istana hantu, ia berkata keras, Ho Tian Tau dari Tian San mempunyai urusan yang hendak dibicarakan, maka itu Kiao Lo Chiam Poe, silahkan kau keluar untuk menemuinya. Inilah ilmu tenaga dalam yang dinamakan Cho An Im Jip Bi Ye atau penyaluran suara, saking hebatnya daun-daun pohon dapat rontok karenanya dan burung-burung pada kaget dan berterbangan, maka itu, meskipun Kiao Pak Beng berada di dalam, mesti ia dapat mendengarnya. Akan tetapi, sebaliknya dari dugaan, Pak Beng tidak menyahuti sama sekali. Heran, pikir Tian Tau setelah menanti sekian lama. Sebaliknya daripada Kiao Pak Beng, atau jawabannya lantas juga terlihat munculnya beberapa orang yang datang dari pelbagai penjuru. Setelah sampai, mereka itu mengasih dengar cacian mereka, makhluk apa berani berteriak-teriak tidak keruan disini? Apakah kamu kira kakek guru kami dapat dipanggil dengan care ini? Mereka itu orang-orangnya Kiao Pak Beng. Mereka tidak kenal Tian Tau dan karena Tian Tau belum berusia lanjut, mereka memandang tidak mata. Sebenarnya kakek guru kamu ada di rumah atau tidak? Tanya Tian Tau. Jikalau dia tidak ada di rumah, nah, kamu suruh saja tuan muda kamu keluar untuk bicara dengan kami. Tian Tau menanya demikian karena ia pikir, jikalau Kiao Pak Beng ada di rumah, dengan mendengar namaku, walaupun dia tidak keluar sendiri menyambut, mestinya dia memberikan jawabannya. Kenapa dia menyuruh keluar ini segala orang sebawahannya yang hanya membuat berisik? Salah seorang, yang rupanya menjadi kepala telah tiba di depan pintu. Dia mengawasi Tian Tau beramai dengan sikapnya yang jumawa. Lantas dia kata, sungguh terkebur. Bagaimana kau berani menghendaki tuan muda kami keluar berbicara dengan kamu? Hektometer. Kamu tahu aturan atau tidak? Seharusnya kamu memasuki dulu kartu namamu, lantas besok kamu datang kemari. Juga, pedang kamu harus ditinggalkan di sini. Kecuali sanak atau sahabat kekal, atau mereka yang diberikan ijang istimewa, dilarang membawa senjata datang kemari. Lalu seorang lagi, yang terlebih galak sikapnya, berkata nyaring, di mana ada aturan orang datang meminta bertemu di waktu malam gelap buta rata seperti ini, Suheng, apa perlunya kau melayani mereka bicara? Orang-orang semacam mereka ini, mana majikan kita sudi menemuinya? Menurut aku paling benar kita usir mereka turun gunung. Tian Tau tidak sudi melayani dia. Maaf katanya karena majikan kamu tidak keluar, kami terpaksa mau lancang masuk. Orang yang menjadi kepala itu heran dan kaget, lantas dia menjadi gusar. Sungguh besarnya Limuk katanya kamu mau lancang masuk? Baiklah, Sute, aku bersedia menuruti pikiran kau, mari kita usir mereka turun gunung. Belum berhenti suara orang itu, dua orang sudah berlompat maju, akan tetapi belum sempat mereka menyerang, tubuh mereka sudah dibikin terpental oleh Tian Tau hingga mereka roboh terpelanting. Kiao Pak Beng Ninhang mengasih dengar suaranya, kami sudah menggunakan aturan, apakah kau tetap tidak mau keluar? Apakah kau hendak membuat kawanan budak ini mendatangkan malu? Baiklah. Selagi Tian Tau bicara istri ini sudah menyiapkan sepotong batu di dalam genggamannya, setelah ia mengerahkan tenaga dalamnya, batu itu ia membuatnya hancur remuk, maka ketika ia mengayun tangannya dalam gerakan buantian hoaie atau hujan bunga di seluruh langit, batu itu menyambar kepada kawanan orangnya Pak Beng itu. Dalam sekejap, tangan mereka telak terhajar, senjata mereka pada terlepas jatuh ke tanah. Justeru itu pintu besar terpentang, di ambang pintu muncul nelekong Tian, si manusia raksasa. Dengan tangan mencekal Tokak Tongjin, gembolannya yang berupa boneka kuningan, ia kelihatan keren sekali. Baru orang yang menjadi kepala itu mau bicara, untuk memberi laporan atau mengadu, dia sudah dibentak pengurus rumah ini, kawanan budak tidak punya guna, lekas kamu pergi. Tian Tau tertawa. Lai koan kee, kau tentu mengenali aku. Ia berkata, menanya. Kong Tian tidak mengiakan, ia hanya kata, urusan merampas bingkisan sudah habis, guruku sudah bicara jelas dengan kau, kedua pihak akan melepaskan tangan, untuk tidak mencampur tahu lagi, maka itu, apa perlunya kau masih datang kemari? Kali ini kami datang bukan untuk urusan bingkisan, Tian Tau menjawab. Kami juga tidak bermaksud buruk. Aku hendak minta satu orang kepada majikanmu. Asal kamu menyerahkan orang itu, kami pun akan segera berlalu dari sini. Siapakah orang itu? Tanya Kong Tian. Ia berlagak pilon meskipun ia sudah dapat menduga. Anak perempuan dari Citim kau cuh jawabin hang bengis. Aku melihat tegas dia diculik yau siau siau. Apakah kau masih hendak melindungi majikan mudamu itu? Kong Tian bingung. Justeru suhu lagi menutup diri, pikirnya. Bagaimana tapi ia mesti lekas menjawab. Urusan majikanku aku tak tahu menahu, sahutnya. Jikalau kau tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Kau harus minta majikanmu keluar, kata Tian Tau. Sekarang ini tengah malam gelap buta, mana dapat aku mengganggu majikanku, kata Kong Tian. Sekarang baiklah kamu pulang, jikalau ada urusan, besok kamu datang pula. Manusia raksasa ini pikir, besok gurunya akan keluar dari kamar, dengan begitu besok gurunya pasti dapat bertindak. Sungguh kiaw pak beng banyak lagaknya, kata In Hang tertawa dingin. Dia besar kepala dia tidak mau menemui kami, nanti kami masuk sendiri. Kenapa kamu tergesa-gesa sekali, kata Kong Tian, bingung. Bukankah waktunya tinggal setengah malaman lagi? Tapi adik Im berada di dalam sarang hantumu, kata In Hang. Kami telah datang di sini, kami menghendaki dia lantas dimerdekakan. Tak dapat kau melambatkannya. Tian Tau pun kata, jikalau gurumu berada di rumah, seharusnya dia sudah mendusin lantaran kaget. Bukankah baik urusan dapat dibereskan siang-siang? Maka itu aku minta sukalah dia keluar menemui kami? Kong Tian mengerutkan alis, ia mengasih lihat lomain sukar. Majikanku telah memesan bahwa di waktu malam tidak dapat ia menemui orang, ia kata, Chuan Hock, kau lah seorang pintar, maka itu mustahil kah kau tidak tahu aturannya untuk menemui orang dari tingkat terlebih tua? Baiklah kamu pulang dulu, untuk menulis karcis namamu, lalu besok kamu kembali. Jikalau begitu, memang sengaja Kiao Pak Beng membawa lagaknya ini, pikir Tian Tau. Ia tahu, perbuatannya ini di luar kebiasaan tetapi urusannya sangat penting. Ia pun mendongkol orang demikian bertingkah. Maka ia kata dingin, sebenarnya aku tidak mempunyai sangkutan apa-apa dengan gurumu, dari itu tak usah kita bicara dari hal tingkat tua atau muda. Sekarang pun aku datang bukan sebagai orang tingkat, lebih muda. Jikalau dia merdekakan orang yang kami minta, kami lantas berlalu, jikalau tidak, terpaksa kami mesti masuk untuk lantas memintanya. Kong Tian menjadi terdesak. Chuan Hok, katanya, kau kira tempat ini tempat apa? Kau kira kau dapat main gila di sini? Tian Tau tidak menggubris lagi, sambil mengasih dengar ejekan hektometeria bertindak maju, untuk menerobos masuk. Kong Tian melintang di ambang pintu, bonekanya digeraki. Atas itu, segera terdengar suara nyaring beberapa kali, bagaikan genta di palu. Sebab Tian Tau telah menggunakan pedangnya, menikam beberapa kali. Kong Tian terdesak, ia men mundur. Selagi suaminya maju, In Hang turut masuk. Ia diikuti Tian Hong. Sesampainya mereka di dalam, di sana terlihat Loe Tong San dan Tong Hong Hek, yang baru datang. Lantas si orang si Tong Hong berseru, di dalam dunia di mana ada tetamu begini jahat. Kita yang menjadi tetamu pun tidak senang melihatnya lantas dia menghunus pedangnya, untuk menyerang. Tian Tau menekan boneka Kong Tian dengan sebelah tangan, dengan tangan kanannya ia memutar pedangnya, yang menjadi berkelebatan. Tong Hong Hek heran. Belum pernah ia melihat gerakan pedang semacam itu. Percuma ia menangkis berkelit, lantas ia kena ditikam enam atau tujuh kali. Syukur untuknya, tikaman itu tidak melukakan parah. Sebab tenaganya jago Tian San itu dipakai juga mempengaruhi si manusia raksasa. Dia jadi terluka lecet saja. Hock Tian Tau bersilat dengan ilmu pedangnya yang baru berhasil diciptakan olehnya, sekali digeraki, gerakan itu terus berantai. Maka itu meskipun tangan kirinya menjagai boneka, tangan kanannya bergerak dengan merdeka. Tapi ia tidak cuma menyerang Tong Hong Hek, ia juga terus menyerang Kong Tian. Manusia raksasa itu tidak sudi membiarkan bonekanya ditekan, dia merontah, dia melawan, tetapi justru itu, Tian Tau menyerang dia, hingga lantas juga jalan darahnya, jalan darah So An Ki, kena ditusuk, sedang Tong Hong Hek, kena tertikam jalan darahnya, jalan darah yang leng. Kong Tian menangkis dengan bonekanya. Ia berhasil. Dengan satu bentrokan, pedang Tian Tau dibikin mental. Tapi inilah yang ditunggu jago Tian San itu. Menggunakan saat pedangnya mental, Tian Tau terus menikam Tong Hong Hek. Di saat si orang si Tong Hong terancam bahaya, angin menyambar hebat ke arah Tian Tau. Itulah serangan gelap. Untuk memelah diri, ia lantas menyampok ke belakang, kakinya ikut bergerak dalam gerakan naga mendekam mengisar, maka bebaslah ia dari sambaran, sebagaimana Tong Hong Hek terhindar dari serangannya. Ternyata penolongnya Tong Hong Hek ialah loe Tong San. Baru sepuluh tahun kita berpisah, nyata ilmu pedangmu jadi lihai sekali, cuan kata Tong San tertawa. Kau membuatnya orang sangat kagum. Kepandayanmu Hong King Chokuchiu juga maju pesat sekali jawab Tian Tau dingin. Apa? Apakah benar kau hendak main-main dengan aku? Tidak, aku tidak berani sahut Tong San, tertawa juga. Tapi aku menjadi tetamu di sini, tidak dapat aku membiarkan cuan rumahku terganggu pengacau. Saudara Ho, kau lah seorang tertelajar, kau mesti mengerti keadaan. Aku harap, kau datang lagi besok, nanti aku mewakilkan cuan rumah melayani kau secara pantas. Menurut kata-katamu, jadinya malam ini kau hendak merintangi aku Tian Tau tegaskan. Leng Nen Hang menjadi sangat gusar. Kau berkomplot dengan Kiaw Siaw Siawi yang membentak. Di dalam halnya Im Siulan diculik, kau ada bagianmu. Belum lagi aku mencari kau untuk membual perhitungan, sekarang kau berani menghalang-halangi kami. Lantas ia menggeraki pedangnya, maju berbareng bersama suaminya, untuk membuka jalan. Sebenarnya Tong Sanjeri terhadap Tian Tau, tetapi sekarang ia lagi mengambil hatinya Kiaw Pak Beng, maka dalam keadaan seperti sekarang, ingin ia membantu Pak Beng. Ia juga merasa, di rumah Pak Beng ada kawan-kawannya yang liai, sekalipun Pak Beng sendiri tidak keluar, tidak nanti pihaknya dapat dikalahkan suami istri itu, maka ia membandel. Oleh karena kau tidak dapat memaafkan, Leng Li Yap, terpaksa aku si orang silok berlaku kurang ajar terhadapmu katanya. Lalu Iyap pun menggeraki dua tangannya. Belum berhenti suaranya Tong San, pedangnya In Hang sudah meluncur ke dadanya. Ia terkejut melihat berkilaunya sinar pedang itu. Tapi ia tabah, lantas ia mengibas. Ia berhasil membuat pedang nyasar ke samping, akan tetapi ujung bajunya kena terobek. Selama di kuil tua, Tong San dapat melayani In Hang sama tangguhnya, dengan di sana ada Lekong Tian dan Tong Hong He. Ia percaya dapat Tian Tau dihalangi dua kawan itu, supaya ia bisa menempur sinyonya dengan satu lawan satu. Akan tetapi ia telah tidak memperhitungkan ilmu pedang bersatu padu dari suami istri Ho. Tian Tau Leng In Hang itu. Setelah bertempur berendeng, dengan sendirinya ketangguhan In Hang naik empat lipat dan ketangguhan Tian Tau tiga lipat. Kena berseru Tian Tau selagi mereka bertempur seru, tengah sinar pedang berkelebatan. Lekong Tian menangkis dengan bonekanya, yang dibawa ke depan dadanya. Ia bersiaga untuk pedang si pria. Tapi di luar dugaannya, pedang si wanita yang meluncur ke arahnya, kesasaran yang ia tidak sangka sama sekali. Ia baru kaget ketika ujung pedang sinyonya mampir di dengkulnya, hingga dengkul itu terluka, rasa sakitnya nelusup ke ulu hatinya. Demikian ia hanya ilmu pedang Tian Tau. Seruannya itu ialah seruan untuk istrinya, bukan untuknya sendiri. Lotong San Silicin segera dapat melihat ancaman bahaya. Ia jerik untuk iehainya musuh suami istri itu, hingga segera ia mengambil keputusan tidak mengharapi jasa lagi, cukup asal dapat lolos dari bahaya. Ia menggunakan kelincahannya, ia bergerak dengan cepat, hingga Tian Tau berdua tidak mau, atau tidak berniat, terlalu mendesaknya, karenanya dia tidak segera dirangsak. Lekong Tian payah benar karena terlukanya dengkulnya itu, dengan sendirinya tenaganya menjadi berkurang, saking terpaksa ia bertahan terus. Kena berseruin Hang setelah lewat lagi beberapa jurus. Ia mengancam, tetapi bukan pedangnya yang terus bekerja, hanya pedang Tian Tau dan ujung pedangnya ini menyambar kutung dua jeriji tangannya Tong Hong Hek, yang tidak cukup sebat untuk serangan jago Tian San itu. In Hang sebaliknya, pedangnya mampir di pundak Kong Tian, hingga sekarang terpaksa si manusia raksasa berlompat mundur, untuk lari ke dalam. Melihat Ko An Ke, kuasa rumah, dari Kiao Pak Beng lari ke dalam, Tong San menurut buat tanpa bersangsi lagi, tanpa ayal pula. Bangsat tua, kali ini bagian kau, En Hang membentak. Tong San kaget. Ia merasakan hawa dingin menyambar punggungnya. Dengan lantas ia berkelit. Sambil menjatuhkan diri, untuk terus bergulingan. Ia menggunakan tipu silat Yan Cheng sifat koan, atau Yan Cheng bergulingan 18 kali, hingga sekejap saja ia telah dapat menyingkir tiga tombak lebih. Meski begitu, ia tidak dapat melindungi rambutnya, yang kena terbabat kutung selagi ia berkelit menjatuhkan diri. Hok Tian Tau mengejar. Kiao Lo Sian Seng ia memanggil. Kau masih tidak mau keluar, apakah benar kau menghendaki kami menyerbu masuk? Lekong Tian tidak sempat menutup pintu, terpaksa ia lari ke taman belakang di mana, di tengah-tengah, ada sebuah rumah besar di dalam mana, dari jendela, di antara sinar rembulan, terlihat samar-samar bayangannya Kiao Pak Beng yang lagi duduk bersilah. Melihat demikian, kembali Tian Tau mengasih dengar suaranya, Kiao Lo Sian Seng, silakan keluar. Mendadak dari dalam rumah itu berlompat keluar dua orang. Mereka itu gusar, mereka berseru, Hok Tian Tau, nyalimu besar. Bagaimana berani kau telah datang kemari? Tapi ini ada baiknya. Lolap jadi tak usah membuang waktu lagi akan pergi ke gunungmu. Tian Tau lantas mengenali, dua orang itu ialah Teg Seng Siang Jin serta Kiao Kya Chiao. Teg Seng Siang Jin mentaati perintahnya Kiao Pak Beng pergi mengambil batu ke Hia Chiao di Seng Siu Hei, waktu perjalanan tiga hari dia persingkat menjadi dua hari, maka juga di malam kedua dari Pak Beng bersemedi, dia sudah kembali. Karena dia pergi bersama Kiao Kya Chiao, mereka pulang bersama. Saking letih mereka lantas masuk tidur, sampai suara berisik di luar membuat mereka mendusin. Mereka juga telah dikasih bangun pelayan mereka. Demikian mereka lantas keluar, sampai mereka menghadapi musuh lama. Liong Kiam Hang juga turut bertempur. Ia menghajar beberapa pelayan, yang hendak mengepung. Ada beberapa pelayan, yang melihat musuh-musuh demikian tangguh, mereka bersangsi untuk mengeroyok. Mereka cuma mengawasi saja. Tek Seng Siang Jin boleh liayakan, tetapi dia bukan tandingan dari Hok Tiantou dan In Hang, ditambah sekarang dia tengah letih, baru belasan jurus dia sudah terdesak. Dia tadinya mengharap, dengan mengandal pada jumlah yang banyak, dia dapat bertahan lama. Tidak tahunya, dugaannya itu maleset. Lekong Tian terluka, ia tidak dapat berkelahi terlebih jauh. Tong Hong Hek sudah pecahnya linya, berkelahinya aksi saja. Tinggal Kyok Yachiau dan Lo Tong San. Tapi Tong San tetap dengan kelicikannya, dia lebih banyak mengelah diri daripada merangsak. Kyok Yachiau pun payah. Dia telah kehilangan gembolannya, dia berkelahi dengan sebatang toya kuningan, senjata yang tak cocok untuknya. Selagi bertempur itu, Tiantou dapat mendekati Tekseng Siang Jin, yang ia terus serang. Tekseng membela diri, dia menangkis. Justeru dia menangkis, dia pun diserang In Hong. Dia terancam bahaya, karena mana dia menjadi nekat. Dengan tangan kirinya, dia menyerang nyonya Tiantou. Dia ingin mati bersama. Di dalam halnya tenaga dalam, dia memang menang dari nyonya itu. Maka kalau In Hong kena terserang. Selakalah ia. Tapi In Hong liai, ia menunjukkan kegesitannya. Tekseng melihat sinyonya menyerang ke kirinya, ke kiri dia mengirim hajarannya. Di luar dugaannya, In Hong mengubah tujuan. Dengan kepandaian yang mengagumkan, ia menahan serangannya itu. Sebaliknya, di saat tangan orang tiba, ia meneruskan menyerang. Bukan main kagetnya Tekseng Siang Jin, sia-sia belaka percobaannya menyelamatkan diri, jeriji tangannya kena juga tersambar buntung. Menyusul jago dari Seng Siu Hei ini, Kyok Ya Chiau pun menjerit keras dan Toya Kuningannya jatuh ke tanah. Sebab ketika Ho Kiantou gagal menyerang Tekseng, pedangnya ditarik pulang sekalian diteruskan kepada orang Si Kyok itu, maka lengan dia ditanya pedang, hingga dia kesakitan, dia menjerit, Toyanya dilepas dengan terpaksa. Lo Tong San sudah mundur ke dalam pintu, Tekseng Siang Jin dan Kyok Ya Chiau lari menyusul, untuk masuk juga. Sekarang ini terpaksa mereka mundur, sebab ternyata, lawan mereka tangguh sekali. Lekong Tian berlaku cerdik, dengan tenaganya yang kuat, ia melemparkan dua buah meja saling susul, guna merintangi Tian Tau dan In Hang, menyusul mana dia lompat ke pintu, untuk digabruki, buat ditutup. Tian Tau menjadi besar hatinya melihat ia dapat bekerja erat dengan istrinya, hingga musuh-musuh tangguh itu dapat dilukai dan dipukul mundur, dengan begitu ia dapat perasaan tak usahlah ia khawatirkan pula. Kiao Pak Beng yang lihai. Begitulah, melihat pintu ditutup, dia menembrak dengan kedua tangannya. Pintu terbuat dari kayu merah, tebalnya enam atau tujuh dim, tidak dapat itu digempur roboh. Baiklah kita cari alat yang tepat untuk menggempurnya, In Hang mengasih pikiran. Tian Tau setuju. Mari kita gunai pohon itu saja, katanya. Maka ia menghampirkan pohon yang ia tunjuk, yang berada di depan pintu. In Hang setuju. Lantas mereka bekerja sama, mencabut pohon itu. Maka di lain detik, mereka sudah mulai menggempur daun pintu. Di sebelah dalam, Teg Seng Siang Jin bertahan bersama-sama Lok Tong San sekalian. Mereka itu mengerahkan semua tenaga mereka. Dalam pertempuran mereka kalah dari Tian Tau dan In Hang, akan tetapi sebenarnya, dalam hal tenaga dalam, Teg Seng menang daripada jago Tian San itu, dan Lo San dan Lekong Tian menang daripada Nyonya Ho. Dengan demikian, mereka dapat bertahan dengan baik. Tian Tau dan In Hang merasakan tangan mereka nyernyeran, tak ada hasil gempuran mereka itu, dengan terpaksa mereka berhenti sendirinya. Siluman tua Shikiao, kau sungguh tidak tahu malu In Hang mendamperat saking mendengkol. Kenapa kau menjadi kura-kura yang menyimpan kepalanya, mari kita menunggu, mustahil dia tidak keluar seumur hidupnya. Tian Tau heran akan sikapnya Pak Beng itu. Mestinya orang dengan derajat sebagai jago tua itu tidak akan mengizinkan kehormatannya Dinodei secara demikian. Terang terlihat dia berada di dalam kamar, kenapa dia tetap tidak mau muncul? Ia menduga mungkin Pak Beng lagi melatih diri, ia hanya tidak menyangka latihan itu ialah latihan istimewa. Melatih diri dengan bersemedi seperti Pak Beng itu, ada bedanya di antara kaum lurus dan kaum sesat. Latihan menutup diri kaum lurus dapat ditunda, biarpun di saat gentingnya, saat itu tak lebih lama daripada satu jam atau lebih sedikit. Pada pihak sesat, batas itu lebih lama dan mesti tepat juga, tidak dapat diganggu meski umpama kata satu detik. Dalam kalangan kaum sesat itulah yang dibilang saat bertemunya Naga dengan harimau atau jungkir baliknya Im dan Yang, itu artinya, jalannya Nadi bertentangan. Di saat bersemedi begitu, orang melihat tak dapat melihat, dan mendengar tak dapat mendengar, maka juga, walaupun ho, Tian Tau mengamuk bagaikan langit amruk dan bumi gempa, sedikit pun Pak Beng tak mengetahuinya. Si siluman tua tidak mau keluar menyambut tantangan kita, apakah kita habis daya karenanya In Hang tanya. Kita tidak dapat menggempur pintunya yang tangguh ini, bagaimana Tian Tau balik menanya. Memang aneh sekali. Kenapakah kiaw Pak Beng tidak sudi melayani kita bertempur? Karena ini, baiklah kita jangan perdulikan dia, In Hang mengasih pikiran. Sekarang baik kita cari dulu Im Siulan guna menolongi dia. Tidak nanti Siulan berada bersama Pak Beng dalam kamarnya itu, baiklah kita mencari di lain kamar, Kian Hang menyarankan. Kurang tepat tindakan itu, Tian Tau bilang. Lawan kita kiaw Pak Beng, kenapa kita mesti mengganggu anggauta-anggauta keluarganya? Jago Tian San ini tetap masih mengukui sifatnya, untuk menghormati aturan rimba persilatan, supaya tetap ia berurusan dengan kiaw Pak Beng seorang. Entah sampai kapan siluman tua Si Kiau itu muncul, berkata In Hang. Menurut aku baiklah kita mencari di lain-lain bagian rumah ini. Bicara tentang peri kepantasan, Kiau Siop Siop sendiri yang mulai menculik orang, yang dia bawa lari ke atas gunungnya, maka itu dialah yang lebih dulu bersalah. Kiau Lao Kai tidak mau keluar, dari itu menghadapi Kiau Siop Siop yang jahat itu, perlu apa kita pakai aturan lagi? Tian Tau ketahui, tanpa berhasil menolongi Insulan, istrinya itu tidak nanti mau pulang, maka terpaksa ia menuruti kehendak istri itu. Tapi tetapi ia memakai aturan, maka ia berkata dengan nyaring, Kiau Lao Chiang Poe, jikalau tetap kau tidak mau keluar, terpaksa kami hendak menggeledah rumahmu ini. Berisik suara itu tetapi dari dalam tidak ada jawabannya. Melihat kelakuan suaminya itu, In Hang mendongkol berbareng merasa lucu. Dengan kau membuat banyak berisik ini, katanya tertawa, pastilah adik In itu lantas mereka sembunyikan, hingga dia jadi semakin sukar dicari. Tapi mereka berjalan terus. Baru beberapa tindak, mendadak Tian Tau berhenti. Lebih baik aku jangan mencari, katanya. Eh, kenapakah tanyain Hang Heran? Kamu yang masuk sendiri, menggeledah, sahut suami itu. Jikalau kamu menghadapi musuh tangguh, baru kamu berteriak memanggil aku. Aku akan berdiam di sini menantikan Kiau Pak Beng. Tian Tau tetap seorang terhormat. Walaupun di rumah musuh, tidak mau ia mengacau waturan Sopan Santun. Tidak berani ia lancang masuk ke dalam rumah orang. In Hang tertawa. Kau banyak sekali pantangannya katanya tertawa. Baiklah, kau berdiam di sini menantikan Kiau Pak Beng. Jikalau ada terjadi sesuatu di luar dugaan, kita saling bersiul sebagai pertanda. Lantas In Hang mengajak Kiam Hang. Mereka berdua pun masih berpisahan. Ia sendiri pergi ke sebelah selatan, dan Kiam Hang sebelah barat. Begitu memasuki sebuah lorong dan mengkol, Kiam Hang membekuk seorang bujang perempuan, yang lagi lari dengan ketakutan. Di mana disembunyikannya si nona si Im Ia menegur. Lekas bicara. Dalam takutnya, bujang itu menggoyangi kepala. Aku tidak tahu, sahutnya. Kiau-siau-siau ada di kamar mana Kiam Hang tanya pula. Aku budak yang melayani Jin Yo, berkata bujang itu. Semenjak tuan muda pulang, belum pernah dia datang ke kamar nyonyaku. Baik sekarang kau bawa ke kamar nyonyamu itu perintahnya. Bujang itu tidak berani berbantah, ia lantas mengantari. Tiba di depan sebuah kamar, ia memanggil dengan suaranya bergemetar, Jin Yo. Dengan lantas pintu dibuka. Begitu lekas juga Kiam Hang nerobos masuk dengan pedang terhunus. Di dalam situ ada seorang wanita muda dengan dandanan perlente sekali, dia kaget hingga dia berseru tertahan. Setelah mana, dia maju, untuk merampas pedang nona liong. Dia mengerti silap tetapi diakalah jauh dari nona ini, justru tangannya menyambar, tangan itu disambar pula. Maka lantas saja dia kena dicekal Kiam Hang, terus dadanya diancam ujung pedang. Mana siau-siau Kiam Hang tanya, bengis. Lekas bilang. Nyonya itu kaget dan ketakutan. Ujung pedang telah membuat pecah dan melewek baju di dadanya, hampir kulitnya kena disentuh. Di, dia tidak ada padaku di sini, sahutnya gemetar. Kalau, kalau kau mau tanya, pergilah kau tanya si siluman raseh. Siluman raseh apa tanya Kiam Hang? Dia maksudkan Sam Niu, kata si budak. Kiam Hang segera mengerti, kedua gundiknya siau-siau pastilah bersaing satu dengan lain, dan yang berhasil merampas hatinya siau-siau alasi siluman raseh itu, gundik yang nomor tiga yang dipanggil Sam Niu mau itu. Bawalah aku kepada si luman raseh itu katanya seraya ia telikung Jin Niu, si gundik yang kedua. Gundik itu takut, ia menurut. Kiam siau-siau memang berada di dalam kamarnya Sam Niu di mana dia mengurung Siulan. Dia tahu perihal datangnya Ho Tian Tau dan Leng Nen Hang, dia lantas mengurung diri, kamarnya di kunci rat-rat. Sementara itu, hatinya makin panas terhadap nonaim, maka itu dia totok urat gagunya Siulan, dia menyiksanya. Siulan sangat menderita tetapi terus membungkam. Tiba-tiba terdengar Jin Niu mengetuk pintu dan memanggil, adik buka pintu ia memanggil adik kepada madunya itu. Kiam siau-siau gusar sekali. Ia mengenali suara gundiknya itu. Di waktu begini kau masih mengercoki aku bentaknya. Baik. Bukakan dia pintu. Hajar dia-dia menyangka sang gundik datang untuk berebut suami. Pintu segera dibuka oleh Sam Niu. Kiam Hang menolak tubuhnya Jin Niu, maka gundik ini terjerunuk ke dalam, membentur madunya, hingga metu Sam Niu berkunang-kunang. Saking gusar, dia menampar seraya dia. Mencaci, budak tidak tahu malu. Berani kau datang kemari memperebuti suami, lalu mendadak dia berhenti dengan tercengang. Menyusul Jin Niu terlihat Kiam Hang dengan pedang terhunus di tangan. Dia tidak kenal nona itu, tapi dia kaget dan tercengang karenanya. Kiam Hang tidak mensiasiakan waktu. Ia lompat masuk sambil terus menikam siau-siau. Anaknya Kiao Pak Beng pun kaget, tetapi dia tabah, dengan sebelah tangan mengempit tubuh siulan, tangan kanannya menyambar ciak tai, tempat menancap lilin, untuk menangkis. Kiam Hang menyontek, membuat ciak tai mental ke samping, lalu terus ia menikam pula. Ia mengincar tenggorokannya si anak muda. Siau-siau cerdik dan telengas sekali. Dia bukan berkelit, hanya dia menangkis. Dia bukan menggunakan ciak tai di tangan kanan, dia justru mengajukan tubuhnya siulan, untuk dijadikan semacam tameng. Baik, kau tikamlah dia mengejek, tertawa dingin. Kau tikamlah. Syukur Tiam Hang gesit. Ia batal menyerang. Sambil dengan pedangnya ia mengancam, dengan tangan kirinya ia menyambar tubuh siulan. Siau-siau cerdik, dia menarik pulang. Hanya ketika dia didesak, kupinya kena digaplok dua kali. Sam Nio berada di belakang Nona Leong, mendadak ia menyerang dengan pisau belati di tangan. Ia juga mengerti sedikit ilmu silat seperti Jin Nio, bahkan ia terlebih lihai. Kiam Hang ketahui ada bokongan, ia menyabet ke belakang dengan pedangnya. Sam Nio berkelit seraya membungkuk, lalu ia meneruskan menikam ke kaki Nona kita. Nona Leong menjadi mendongkol. Ia mengelit kakinya seraya lantas diteruskan, untuk mendepak tangan si gundik, hingga pisaunya terlepas dan jatuh. Sebaliknya, ujung sepatu bergerak, mampir di jidat, hingga jidat itu borboran darah. Baru setelah itu, kaget dan sakit, Sam Nio berlompat minggir. Ketika itu Siau-siau sudah lompat mundur ke belakang, tubuhnya nempel pada tembok. Budak Hina, akan aku ingat baik-baik dua gaplokanmu ini di akata sengit. Nanti setelah lukaku sembuh, akan aku membuat perhitungan dengan mulantas tangannya merabah ke tembok di belakangnya itu, atas mana maka terpentanglah sebuah pintu rahasia ke dalam mana ia nyeplos masuk sambil membawa syuluan. Cuma sedikit, pintu lantas tertutup rapat pula. Kiam Hang tercengang, lalu ia menjadi gusar. Ia maju, ia menolak pintu itu. Tidak ada hasilnya. Pintu keras, tak dapat dibuka dengan melainkan ditolak. Bukan main menyesalnya ia. Maka ketika ia membalik tubuh, ia menuding Sam Nio. Lekas buka pintu ini ia membentak. Jikalau Siau-siau tidak dapat dibekuk, aku nanti rampas jiwamu. Pintu rahasia ini tidak dapat dibuka lagi, sahut Sam Nio. Dia telah menutupnya dari sebelah dalam di mana ada jalannya dalam tanah. Kau bunuh saja aku. Jikalau ada jalanan dalam tanah tentu ada jalanan keluarnya, kata Nona Leong. Lekas bawa aku ke itu jalanan keluar. Jalanan keluar di dalam tanah cuma diketahui dia dan ayahnya bersama Lekong Tian, Sam Nio mengasih keterangan. Biarnya aku dibunuh, tidak ada gunanya. Kiam Hang sudah mengangkat pedangnya, akhirnya tak tega ia membunuh gundik orang itu, maka untuk melampiaskan. Kemendung kolannya, ia menggaplok beberapa kali. Sampai di situ, ia kembali keluar. Ia menemui In Hang berada bersama Bujang-Bujang. Nyonya Tian Tau juga mencari dengan sia-sia dalam kamar-kamar di sebelah barat itu, di sana adalah kamar-kamar Bujang-Bujang. Maka ia menggiring mereka itu keluar, untuk memeriksa mereka satu demi satu, guna mendapat tahu di mana Siulan disembunyikannya. Sudahlah, tak usah memeriksa mereka lagi, berkata Kiam Hang. Adik Siulan sudah dibawa pergi oleh siau-siau, yang dari pintu rahasia masuk ke dalam jalan dalam tanah di dalam rumahnya ini dan ia menuturkan pengalamannya barusan. Mulanya In Hang melengak, lantas ia tertawa. Matanya pun memain. Dia membawa Siulan lari ke dalam jalan rahasia. Katanya kita dapat pakai jalan rahasia itu untuk terus menghajar Kiao Pak Beng. Mereka tidak tahu jalanan rahasia itu, Kiam Hang bilang. Tidak apa. Kita suruh mereka ini menggali sampai ke jalan dalam tanah itu. Ketika itu cuaca sudah terang. Kiao Lo Chiam Puei berkata Tiantou nyaring. Ia seperti tidak memperdulikan kata-katanya istrinya itu. Bukankah sekarang dapat kau menemui tetamu-tetamumu? Dari dalam tetap tidak ada suara jawaban. Tentang maksud kedatangan kami, Lo Chiam Puei sudah mendapat tahu. Berkata pula Tiantou, maka itu andai kata tetap kau tidak mau menemukan kami, aku minta supaya Nona Im Syuluan diserahkan pada kami. Tetap tidak ada suara dari dalam rumah itu. Baru sekarang jago Tian San itu menjadi gusar. Kau tidak sudi menemui kami, kau juga tidak suka menyerahkan Nona Im katanya sengit. Maka janganlah kau mengatakan kami tidak tahu aturan. Kami hendak membongkar rumahmu ini. Dalam murkanya itu, Tiantou memutar tubuh kepada istrinya. Tidak ada jalan damai lagi ia berseru. Terus ia memerintahkan, kamu galilah. In Hang dan Kiam Hang juga memberikan perintahnya, maka itu, kawanan Bu Jang itu lantas bekerja. Mereka menggunakan golok dan pedang untuk membongkar lantai, buat menggali tanah. Kiam Hang geli sendiriannya, sembari tertawa ia kata, aku sungguh tidak menyangka si siluman tua Shikiau. Tidak berani muncul. Sekarang kita jadi dapat ketika untuk beristirahat. Mari kita mencari barang makanan. Usul ini diterima baik, lantas mereka bergiliran menjaga dan mengepalai kawanan Bu Jang itu, untuk mereka bergantian masuk ke dalam, untuk berdahar. Ketika Kiam Hang muncul, dia membawa beberapa buah pacul untuk dipakai oleh kulikuli sembatan itu, hingga pekerjaan mereka menjadi terlebih cepat. Mendekati tengah hari, orang telah menggali liang dalamnya tiga tombak. Mendadak kawanan Bu Jang itu berhenti bekerja, terus mereka mengangkat seorang wakil, untuk memberitahukan, masih ada tanah sekira satu kaki, setelah itu digali maka akan terdapat jalan dalam tanah itu. Kami minta kamulah yang menggali meneruskan. Kenapa begitu? Tanya In Hang Gusar. Mungkin mereka takut pada majikan mereka, kata Tian Toh yang sabar. Mereka sudah bekerja berat, tidak apa mereka boleh dikasih hampun, ia benar-benar membubarkan mereka, setelah mana ia menyambuti pacul, untuk masuk ke dalam lubang galian itu. Ia memacul tak lama lantas di atasan mereka, terlihat sebuah lowongan mirip Guha. Hati-hati ia berseru selagi In Hang dan Kiam Hang mau lompat memasuki lubang itu. Tapi belum berhenti suaranya itu, dari atas telah jatuh dua biji bola besi. Syukur ia celi matanya dan sebat, ia menyambuti setiap bola itu, untuk segera ditimpukan ke atas, sesudah mana ia menghunus pedangnya, berbarengan bersama In Hang, ia berlompat naik, gerakan mereka itu ialah. Yang dinamakan Yang Cucu An Lian, atau burung walet terbang menembusi kere. Begitu lekas mereka berada di atas, mereka disambut pelbagai macam senjata rahasia, maka mereka terus memutar pedang mereka, untuk menyapu semua itu. Paling belakang mereka menangkis golok dan gembulannya Tek Seng Siang Jin dan Kyok Ya Chiaw. Segera setelah sampai di atas, suami istri ini mendapatkan sebuah ruangan yang besar, di mana terlihat Tek Seng Siang Jin dan Kyok Ya Chiaw berkumpul bersama-sama Lekong Tian dan Lotong San. Mereka itu mengambil sikap mengurung. Kawanan Bujang tadi cerdik. Mereka bukan menggali tanah ke arah kamar di mana Kyok Ya Chiaw lagi bersama di meyakini ilmu kepandayanya, mereka sengaja ambil arah ruangan tengah yang besar itu. Inilah bagus buat Kyao Pak Beng, kalau tidak, mungkin dia bercelaka. Sebelum sampai batas waktu sama dinya, dia tetap tidak dapat bergerak, dia tak dapat membuat perlawanan. Kyao Pak Beng Tian Tau berkata apakah sampai ini waktu kau tetap tidak mau keluar? Huk Tian Tau, kau kurar ajar, Lekong Tian menegur. Sebentar kau nanti tahu rasa. Untuk membelai majikannya, Kho An Kei ini menjadi nekat, dengan bonekanya ia lantas menyerang jago Tian San itu. Tian Tau heran bukan main. Entah kenapa Kyao Pak Beng dengan sikapnya yang aneh itu. Ia berpikir, Lekong Tian ini muridnya yang dia paling sayang, Lekong Tian sudah terluka parah, mengapa dia membiarkannya saja dia tetap tidak mau keluar menyambut tantangan? Mungkinkah dia tega mengantapkan muridnya ini terbinasa? Pengah ia berpikir itu, serangan datang, tetapi In Hang yang mewakilkan menangkis, setelah mana, sinyonya terus membalas menyerang. Sekonyong-konyong Tian Tau menahan serangan istrinya. In Hang heran. Justru itu, Tek Seng Siang Jin maju menyerang. Tian Tau menangkis dengan pedangnya membuat golok penyerangnya itu mental, lelantas kata, kita tunggu lagi setengah jam, jikalau tetap Kyao Pak Beng tidak muncul, itu waktu baru kita membuka pantangan membunuh. Mendengar demikian, Lekong Tian mengangkat boneka kuningannya dan berkata dingin, lagi setengah jam? Apakah kamu kira itu waktu kamu masih memiliki jiwamu? Lebih baik siang-siang saja kau menyingkirkan diri. Sebenarnya itu tengah hari adalah batas waktu penghabisan dari selesainya peryakinan ilmu atau penutupan diri Kyao Pak Beng, sengaja Lekong Tian mengatakan demikian sebab, biar bagaimana, ia bersyukur yang Tian Tau sudah tidak membinasakan padanya. Dengan itu ia jadinya hendak memberi kisikan. Hati Tian Tau bercekat, hanya sebentar, lantas dia tertawa lebar dan katanya ring, kami datang dari tempat yang jauh. Tanpa kami menemui majikanmu. Mana dapat kami lantas kembali pulang? Maka janganlah kau berkhawatir untuk kami, jikalau kamu mempunyai kepandaian, kamu keluarkanlah semuanya. In Hang dapat melihat kamar bersama di Kyao Pak Beng. Untuk sementara waktu dapat kita menunda pantangan membunuh, ia kata pada suaminya, tetapi perlu apa kita menanti sampai setengah jam? Sekarang juga kita boleh gusur keluar siluman tua Sik Yau itu. Tian Tau kena terdesak istrinya, maka bersama seng istri, ia lantas maju ke arah kamarnya si jago tua. Lekong Tian menjadi mati merah, dengan bonekanya ia menjegah. Tek Seng Siang Jin, Lo Tong San dan Kyao Kya Chiau pun menjadi bergelisah, terpaksa mereka maju mengepung guna merintangi sepak terjangnya sepasang suami istri itu. Karena ini, mereka jadi bentroh, dua melawan empat. Biar bagaimana, keempat orang itu ialah orang-orang yang liai, maka rangsakannya In Hang dan Tian Tau kena juga terhalang. Kian Hang muncul paling belakang dari lubang bongkaran, ia lantas menceburkan diri dalam pertempuran kacau itu. Ia memilih Kya Chiau yang paling lemah di antara keempat musuh. Sekarang ini Kya Chiau menggunakan sepasang gembulan besi, meskipun itu tak sama dengan gembulan emasnya, toh masih lumayan dibanding dengan Toya. Maka itu dapat ia melayani si Nona dengan sama tangguhnya. Tek Seng bertiga Kong Tian dan Tong San mengepung suami istri itu. Kong Tian telah terluka parah. Tek Seng sendiri sudah sapat dua jeriji tangannya. Cuma Tong San, yang tidak terluka. Tetapi, dengan mengambil waktu, mereka bertiga kena jeuga terdesak. In Hang sangat jemul terhadap si orang Sri Lau, ia mendesak luar biasa hebat. Pengah bertarung seru itu, mendadak Hok Tian Tau berseru, kena itulah isyaratnya. Ia menyerang si orang Sri Lau. Istrinya segera menyambut pertanda itu. Dalam sekejap saja, Tong San sudah tertikam tujuh atau delapan kali, sia-sia belaka ia membela diri. Untungnya ia dapat membuang diri dengan bergulingan ke pojok ruangan di mana ia lantas menyenderkan diri napasnya mengorong. Ia telah berubah menjadi seorang orang darah. Setelah mereka tinggal berdua, juga Lekong Tian dan Tek Seng Siang Jin telah mesti merasai ujung pedangnya suami istri itu, rangsakan siapa mereka tak dapat cegah, hingga hebatlah keadaan mereka. Kong Tian terluka hebat, di dada, di punggung, di tangan dan di kaki. Lukanya itu berlubang atau melintang. Dia menjadi tak gesit lagi gerak-gerakannya, sukar untuk berlompatan secara lincah. Tapi meski dia telah mandi darah, dia tidak mau mundur. In Hang berpikir, Lekong Tian jahat tetapi dia sangat setia kepada gurunya, jaranglah orang sebagai dia karena ini, ia tidak mendesak hebat seperti semula. Hanya untuk melukai lebih jauh, itulah sukar. Sebab si manusia raksasa masih selalu bisa membela dirinya dengan bonekanya. Tepat tengah mereka bertarung seru dari dalam kamarnya Kiao Pak Beng terdengar seruannya orang Shi Kiao itu. Seruan itu keras, mirip dengan naga mengelun di laut besar atau harimau menderung di lembah kosong, tanpa disengaja, Tian Toh dan In Hang menghentikan penyerangannya. Lantas suara itu disusul dengan suara gempuran pintu. Lekong Tian terkejut berbareng girang, tetapi toh dia berkata pada jago dari Tian San, Ho Tian Toh, apakah kau masih tidak mau pergi menyingkirkan dirimu perlahan suaranya, seperti suatu pemberian ingat. Tian Toh seorang ahli, mendengar suara itu, suaranya Kiao Pak Beng, mengertilah ia bahwa Pak Beng telah menyelesaikan peryakinannya atas suatu ilmu tenaga dalam. Ia berpikir, dia telah berseru, lantas dia berdiam, sekarang tentulah telah tiba saatnya dia menemui orang. Benarlah dugaan itu, dengan tergempurnya pintu, Kiao Pak Beng sudah lantas lompat keluar dari kamarnya. Dengan selesainya sama dinya, dia sadar, maka dia dapat melihat dan mendengar, hingga dia dapat menduga apa yang telah terjadi. Dia menjadi gusar sekali. Wajah Jagos Yulo Imsat Kang ini bercahaya dan bengis, sepasang matanya tajam berpengaruh. Dari Tian Toh dan In Hang, dengan matanya itu ia menyapu kepada Lekong Tian. Kemudian ia ambil bonekanya itu pengurus rumah tangga atau muridnya untuk mengulapkan tangan dan berkata, di sini tidak ada urusan kamu lagi. Kamu semua mundurlah. Kong Tian dapat membadai maksud gurunya itu. Dia terluka, gurunya murka, lantas guru itu hendak menuntut balas untuknya. Untuk itu si guru hendak menggunakan senjatanya. Tapi dia ingat budinya Tian Toh, dia berkhawatir untuk jago Tian San itu. Biar bagaimana dia tidak dapat minta keampunan dari gurunya untuk Tian Toh, terpaksa dia mengundurkan diri juga. Teg Seng Siang Jin bertiga Lok Tong San dan Kio Kya Chiao, turut mundur juga. Mereka jalan dengan pincang dan terhuyung, untuk pergi ke belakang, buat mengobati diri. Kio Pak Beng lantas melirik. Sungguh gagah katanya kemudian, perlahan. Hock Tian Toh, kau rupanya telah selesai dengan penciptaan ilmu pedangmu. Aku bukanlah itu orang yang berani banyak tingkah mempertontonkan kejelokan diri, menyahut jago Tian San, tenang. Sebenarnya kami datang kemari untuk minta bertemu dengan kau, apa mau muridmu dan sahabat-sahabatmu telah merintangi kami, maka terpaksa kami menerobos masuk kemari. HRA mengejek Pak Beng, suaranya dingin. Kamu suami istri sudah melukai orang, apakah di matuk kamu masih ada Kio Pak Beng lagi? Aku mau lihat apakah benar dengan mengandalkan pedang kamu, dapat kamu malang melintang di kolong langit ini. Inhang sengit maka ia berseru, kamu berdua ayah dan anak, kamu sudah menculik insulan, yang kamu bawa lari ke atas gunung kamu ini, kamu pun menyiksa dia, maka kera bagaimana kau berani berbalik mengatakan kami. Tian Toh pun kata, sabar, Kio Losian Seng, kau serahkanlah nona insulan kepada kami, untuk kami mengajaknya pulang, nanti aku si orang si hok memberi hormat kepadamu dan mengaturkan maaf. Mantui alah mantuku sendiri, apakah dapat kamu mengurus dia? Kio Pak Beng tanya. Muka tebal inhang membentak. Kau bawa insulan kemari, kau tanya dia di depan kita, dia kesudian atau tidak menjadi nona mantumu? Kio Losian Seng, Tian Toh pun berkata pula apakah kau berkukuh tidak sudi menyerahkan nona itu kepada kami? Kio Pak Beng mengangkat boneka kuningannya. Jangan banyak omong katanya seram. Majulah. Inhang habis sabar, maka ia lantas maju dengan tikamannya. Kio Pak Beng menggerak ke bonekanya, melihat mana Tian Toh kaget, maka ia pun lantas maju. Dari itu segera terdengar dua kali suara bentrokan keras dua. Batang pedang mengenai anak-anakan yang terbuat dari kuningan itu. Sebagai akibatnya itu, ketiganya kaget masing-masing, mereka pada berpisah. Inhang merasakan tangannya sakit dan nyernyaran, dan Kio Pak Beng terpaksa mundur beberapa tindak. Bagus, berseru Pak Beng seraya dia maju pula, menyapu dengan bonekanya. Inhang dan Tian Toh berlompat berkelit, terus mereka maju merangsak, untuk menyerang, karena senjata mereka bentrok pula hingga berulang-ulang. Tian Toh hebat, selagi orang mundur, ia mendesak, pedangnya bekerja ke bawah, sedang Inhang menyerang ke atas, ke mata. Hebat serangan setasang suami istri ini, yang pedangnya telah bersatu padu. Kiam Hang menonton, sendirinya hatinya berdebaran. Ia percaya pedangnya Tian Toh itu bakal berhasil, tetapi siapa tahu Pak Beng dapat memukulnya hingga mental. Sayang katanya dalam hati. Tian Toh kagum. Tidak ia sangka, dalam waktu demikian pendek, cuma satu tahun kiaw Pak Beng telah memperoleh kemajuan begitu pesat. Di pihak lain, Pak Beng tidak kurang kagumnya. Ia merasakan hebatnya ilmu pedang sepasang suami istri itu. Oleh karena ini, kedua pihak tidak berani berlaku sembrono, lantas mereka bertarung pula dengan waspada, masing-masing. Mengeluarkan tipu-tipu silat mereka yang istimewa. Maka beterbanganlah boneka dan berkilauanlah sepasang pedang. Tengah bertarung lebih jauh, tiba-tiba Hok Tian Toh merasakan hawa dingin sekali, yang tersalurkan dari pedangnya sampai kepada telapakan tangannya, hingga tanpa merasa ia menggigil. Ia lantas singat kepada Siulo Im Satkeng dari lawannya itu. Memang, di waktu mau mendaki gunung, bersama istrinya ia sudah makan pekelengtan, peliang terbuat dari Soat Lian, teratai salju. Obat itu bukan obat yang tepat, tetapi casiatnya Soat Lian yaitu melawan pelbagai macam racun, karenanya diharap sedikitnya dapatlah rasa dingin Siulo Im Satkeng dilawan, agar tenaga dalam mereka tak sembarangan tergempur. Siapa tahu, hebat ilmunya Kiao Pak Beng, yang sudah mencapai tingkat ke-8. Syukur untuk suami istri ini, ilmu pedang mereka sudah mencapai puncaknya kemahiran, dibantu perlawanan Soat Lian, mereka dapat bertahan hingga Siulo Im Satkeng tak dapat digunai sepenuhnya, sebab Kiao Pak Beng pun mesti waspada luar biasa. Kero menyerangnya jago tua si Kiao itu ialah kekbut toankong, menyerang memakai benda sebagai saluran atau perantaraan, maka itu juga, hawa dinginnya tersalurkan pedangnya Tiantou, tetapi lantaran kokohnya tenaga dalam Tiantou, dia tidak lantas dapat berbuat banyak. In Hang kalah mahir tenaga dalamnya dibanding dengan suaminya, akan tetapi di samping kekurangan itu, ia pernah memperoleh petunjuk dari Tiantou Tan Hang dan juga pernah membaca kitab Hiankong Yau Koat. Pemberian jago Shiti itu, karena itu, ia pun telah mendapat kemajuan yang berarti, hingga meskipun ia merasa dingin seperti dirasakan suaminya, ia turut dapat bertahan. Di dalam hatinya Kiao Pak Beng heran dan kagum terutama terhadap Pinhong, ia tidak pernah menduga bahwa juga nyonya ini telah maju bagus sekali. Oleh karena ini, ia lantas menggunakan siasat, satu waktu ia perkeras desakannya, di lain ketika ia memperlunaknya, ia membuat kendor. Dengan ini ia memancing sambutan dari suami istri itu. Si Ulo Im Sat Keng berarti tenaga disusun, setingkat demi setingkat, tenaganya semakin besar, oleh karena itu, tidak peduli lihat ilmu pedang suami istri dari Tian San itu, setelah bertempur sekian lama, lama-lama mereka kalah angin juga. Hanya luar biasa tampaknya, di luar, Kiao Pak Beng seperti terdesak. Di dalam, Tiantou dan In Hang yang terdesak. Lekong Tian datang menonton pertempuran sesudah ia membalut lukanya, ia muncul dengan membawa sebatang tongkat. Ia kaget ketika mula-mula ia menyaksikan rangsakan pedang Tiantou dan In Hang, tetapi selang sekian lama, ia lantas dapat melihat tegas adalah sepasang suami istri itu yang mulai letih. Ia bahkan mau menduga, selang lagi setengah jam, gurunya bakal mendapatkan kemenangan sepenuhnya. Jikalau mereka tidak mati lantas, mereka tentulah akan sakit merojan, pikir Lekong Tian. Dia pernah mempelajari pokoknya Siulo Imsat Keng, dia ketahui lihainya ilmu silat Pak Beng itu. Dia menghela nafas berduka, katanya pula dalam hatinya, Hock Tiantou, Hock Tiantou, siapa suruh kau tidak sudi dengar nasihatku? Sekarang ini tidak ada lain jalan bagiku daripada bersedia untuk nanti mengubur jenazah kau sepasang suami istri untuk membalas budi kamu telah tidak membinasakan aku. Selagi Kong Tian Mas Gul itu, medada ia mendengar gurunya tertawa terbahak dan berkata nyaring, tahan guru itu terus lompat keluar kalangan, untuk menghentikan pertempuran. Ia menjadi heran, ia lantas mengawasi, untuk mengetahui apa maksudnya guru itu, atau apa yang menyebabkan sikap aneh itu. Hock Tiantou dan In Hang yang tengah terdesak itu, turut menjadi haran. Mereka pun mengawasi. Kiao Pak Beng tertawa pula kali ini untuk berkata, benarlah peribahasa, gelombang sunga Tiang Kang yang di belakang mendorong yang di depan, dan orang baru menggantikan orang lama. Tidak disangka olahku si orang tua, di sampingnya Tio Tan Hang sekarang aku menemui lawan-lawan tangguh. Hock Lao T'e, kau sudah berhasil menciptakan Tian San Kiam Hoat. Sungguh luar biasa. Hock Lao T'e, kau harus dipuji dan diberi selamat. Biar bagaimana, Kiao Pak Beng ialah seorang ahli silat terbesar, maka itu, dipuji oleh jago tua itu, hati Tiantou puas karenanya ia menjadi terlebih sungkan lagi terhadap lawannya ini. Kiao Lao Sian Seng, kepandainmu pun luar biasa, aku yang muda kagum terhadapmu. Ia membalas memuji. Leng Ninh Hang sebaliknya mengerutkan alisnya. Kiao Pak Beng iatanya, kau hendak melanjuti pertempuran ini atau kau suka menyerahkan In Siulan? Ya, benar, berkata Tiantou, seperti disadarkan. Sekarang lebih dulu kita bereskan urusan kita setelah itu baru kita omong tentang ilmu silat. Kiao Pak Beng menggeleng kepala. Menurut pikiranku, lebih baik kita bicara dulu tentang ilmu silat katanya. Habis kita bertanding baru kita bicarakan urusan kita. Jawaban itu membuat Tiantou mengerutkan alisnya segera ia berdiri berendeng dengan istrinya. Pedang mereka pulantas disiapkan. Kalau begitu, baik kita menggunakan aturan kangau jago Tianshan ini berkata. Loh Sian Seng, silakan kau memberi petunjuk kepada kami. Kiao Pak Beng tertawa, ia menggoyang-goyang tangannya. Sabar, jangan tergesa-gesa, katanya. Hari ini kita sudah bertempur lama, kita sudah letih. Bagaimana jika kau dilanjuti besok? Kamu pun sudah melakukan satu pertempuran hebat sekali, dari itu, tidak sedih aku mengambil keuntungan dari keletihan kamu itu. Ia sengaja mengeluarkan napas capai. Ia kata pula, bicara terus terang aku pun sudah merasa letih sedikit. Tenagaku tidak dapat menuruti hatiku. Baiklah kita sama-sama beristirahat, setelah segar dan bersemangat, baru kita dapat mengeluarkan kepandayan kita. Setujukah kamu? In Hang menjadi heran sekali. Lo Sian Seng benar, kata Tian Tau seraya menyimpan pedangnya. Karena Lo Sian Seng suka memakai aturan Kang O, baiklah, aku menerima dengan senang. Pak Beng bersenyum. Kong Tian ia memerintahkan murid atau penguasa rumahnya, pergi kau menyediakan dua buah kamar yang bersih untuk tetamu-tetamu kita ini, lantas kau melayaninya baik-baik. Kong Tian terima tugasnya itu. Diam-diam ia bersyukur untuk Tian Tau. Ia lantas pergi bekerja, setelah mana ia mengajak ketiga tetamunya masuk ke dalam kedua kamar yang disediakan itu. Kiam Hang dapat kamar sendirian, yang bertetangga dengan kamar Tian Tau dan In Hang. Tian Tau tertawa, ia berkata, Kiao Pak Beng melayani kita baik sekali. In Hang tapinya tetap heran. Sebenarnya apakah yang dipikir Pak Beng ia tanya? Ia bercuriga. Aneh, Kiam Hang pun berkata, nampaknya tadi kamu bakal menang, kenapa kamu kesudian mendengar kata-katanya itu? Kau keliru melihat kata Tian Tau, menyeringai, yang bakal menang itu ialah dia. Kiam Hang melengat. Hok Toh Ako tidak salah mengatakan, berkata In Hang. Dia benar. Nona Leong heran, tetapi sekarang ia percaya. Peduli apa Kiao Pak Beng hendak melakukan apa juga berkata In Hang. Kemudian, beristirahat bagi kita ada baiknya. Sekarang kita berpikir, besok kita melayani pula padanya. Sore itu, di waktunya bersantap, Lekong Tian telah mengirim orang menyuguhkan barang hidangan terpilih. Awas, nanti ada racunnya, Kiam Hang memberi ingat. Jikalau Kiao Pak Beng hendak mengambil jiwa kita, tadi ada saatnya yang baik, bilang Tian Tau. Buat apakah dia menunggu sampai sekarang dan dengan menggunakan racun ia lantas mendahului mencobai barang hidangan itu, sembari tertawa ia berkata pula, Jangan takut, daharlah. In Hang percaya suaminya itu. Mereka pun mempunyai pelpeking tan, tak usah mereka takut. Meski begitu, mengetahui barang makanan itu tidak ada racunnya, ia menjadi semakin heran. Tian Tau pun tidak dapat menerka maksudnya Pak Beng yang tidak hendak menurunkan tangan jahat itu. Pak Beng sebenarnya memikir sesuatu yang diluar sangkaan mereka. Pak Beng mencapai tingkat ke-8 dari Suloim Satkeng karena ia mengandalkan bantuannya obat. Ia sekarang ingin mencapai tingkat ke-9 tingkat terakhir. Kali ini ia tidak dapat mengandalkan obat pula. Itulah berbahaya. Ia terancam kesesatan. Yang ia butuhkan ialah pelajaran yang lurus. Untuk ini ia tidak dapat berguru kepada lain orang, ia mesti mencari sendiri. Kebetulan ia dapat bertempur dengan Tian Tau dan Nen. Hang. Ia lantas memikir untuk meminjam kepandainya sepasang suami istri itu, meminjam dengan memperhatikan dan menelat mereka itu. Begitulah tadi, ia melayani musuh dengan keras dan perlahan bergantian. Dengan itu jalan ia menguji mereka, ia mencoba-coba. Dari perlawanan mereka itu, ia akan dapat melihat dan menyangkok. Untuknya sedikit kesadaran ada banyak artinya. Tapi itu tidak cukup hanya dengan satu pertempuran, maka dengan menggunakan kelincahannya, ia menundanya, ia ingin bertempur hingga beberapa kali. Ia membutuhkan pertempuran selama bisa. Demikian besoknya pagi, orang berkumpul di Lian Butia, ruangan peranti berlatih silat. Sekarang In Hang menyaksikan hadirnya Teg Seng Siang Jin, Lo Tong San, Kyok Ya Chiau dan Tong Hong Hek serta lainnya. Mereka itu setelah lewat satu malam, dapat berobat dan beristirahat, meskipun belum sembuh seluruhnya, mereka sudah dapat bergerak. Jikalau mereka membantu Pak Beng dan meluruk, pastilah seorang diri adik Kiam Hang tidak dapat melawan mereka, katain Hang dalam hati. Mau atau tidak, ia bercuriga, ia berkhawatir. Ia menduga, setelah kemarin kena di labrak, dengan adanya Kiau Pak Beng, pastilah mereka itu berkeinginan keras untuk menuntut balas. Mereka tinggal menanti waktunya saja buat turun tangan. Sebelum pertandingan dimulai, mendadak Kiau Pak Beng berkata, Nyaring, hari ini aku berurusan dengan suami istri Ho Tian Tau sendiri dan kita menggunakan aturan Kang Ou, maka itu, aku melarang siapa juga mencampuri tangan. Nona Leong telah tiba di rumahku ini, ia pun tetamuku yang terhormat. Kong Tian, baik-baiklah kau mewakilkan aku melayani tetamuku. Mendengar itu, Tek Seng Siang Jin heran bukan buatan. Ia berpikir, Kiau Pak Beng bicara hal aturan Kang Ou, sungguh aneh. Perasaan aneh itu pun didapat Tong San semua, tetapi karena Tuan Rumas telah mengatakan demikian, mereka cuma bisa heran saja terpaksa mereka berdiam saja untuk menonton. Setelah itu, Pak Beng mengundang kedua lawannya untuk mulai hertempur pulalah tetap menggunakan bonekanya Kong Tian. Tian Tau dan In Hang berlaku waspada. Setelah beristirahat, mereka telah dapat pulang kesegaran mereka. Maka itu, mereka dapat bertahan untuk serangan hawa dingin dari Siulo Imsat Kang. Selagi bertarung, diam-diam Kiau Pak Beng bergirang. Ia kata dalam hatinya, ilmu dalam yang lurus dari mereka ini benar-benar hebat. Sebenarnya mereka masih kalah dari aku, tetapi sebagai pihak yang lemah mereka masih dapat melawan yang kuat. Rupanya tenaga mereka dapat digunai setiap waktu dan sesuka hati mereka untuk bertahan. Asal aku dapat menyangkok mereka ini, maka tak usahlah aku takut lagi bahwa aku akan tersesat. Hari itu pertarungan dasyat itu mendatangkan kemajuan terhadap Tian Tau dan In Hang. Persatu paduan mereka jadi semakin erat, hingga lancarlah segala gerak-gerik mereka. Di lain pihak, Kiau Pak Beng pun memperoleh keuntungan. Sesudah dua kali pertempuran itu, perlahan-perlahan ia mendapatkan keinsafan. Mendekati maghrib, barulah Pak Beng mendesak seperti kemarinnya, dia membuat kedua lawannya kewalahan, tetapi justru mereka itu repot, mendadak ia menunda pertempuran itu. Marilah kita beristirahat dulu, katanya. Besok kita nanti main-main pula. Hari ini kita tetap seri. Tian Tau dan In Hang menerima baik. Itulah ada fakdahnya untuk mereka, hingga mereka tak usah dirobohkan. Tapi tetap mereka merasa heran, masih belum bisa mereka menerka apa yang dipikir Jorgo tua itu. Lalu di hari ketiga dan keempat, pertarungan dilanjuti seperti hari pertama dan hari kedua itu, ialah di saat genting. Pak Beng kembali menunda-nunda. Tian Tau dan In Hang tetap memperoleh kemajuan, tetapi pun Pak Beng, keinsyafannya makin bertambah, ia mulai menyadari jalannya ilmu tenaga dalam dari kedua lawannya. Itulah pelajaran tenaga dalam yang lurus yang ia butuhkan. Sampai di hari kelima, sore, In Hang seperti kelelap dengan keheranannya. Dibanding dengan tahun dulu, si Wulo Imsat Kang Kiao Pak Beng maju berlipat ganda ia kata pada suaminya. Dapatkah kau merasakan itu? Benar sahut Tian Tau. Bahkan selama beberapa hari, dia pun maju terus. Mulanya aku sangka, dengan berhasilnya ilmu pedang ciptaan kita-kita dapat mengalahkan Kiao Pak. Beng, In Hang berkata pula. Tidak dinyana sekali, dia telah mendapatkan kemajuan pesat begini rupa. Aku lihat, kalau pertempuran berlanjut terus, sampai sepuluh hari atau setengah bulan, mungkin kita tetap berada di bawah angin. Kau benar, Seng suami bilang. Pertempuran ini membuatnya aku heran. Kenapa Pak Beng melibat kita? Kenapa dia seperti ini memperpanjang pertempuran ini? Biar bagaimana, tidak nanti dia mengandung maksud baik menyatakan Seng istri. Kegagahan saja tak berarti, itu perlu didampingi kecerdikan. Maka itu, aku rasa, perlu kita menggunakan pikiran kita. Setelah ternyata kita tidak dapat merobohkan dia, apa perlunya untuk melanjuti pertarungan ini? Baiklah kita lekas turun gunung. Kita berlalu saja secara diam-diam. Kita mesti minta bantuannya lociam poeo bonghu. Tiantou berpikir. Pertarungan ini dilakukan dengan perjanjian kaum Kangou, katanya selang sesaat. Kita datang secara berterang, perginya mesti berterang juga. Tak bagus untuk berlalu secara diam-diam. Aku pikir begini saja. Besok kita melayani pula dia satu hari apabila tetap keadaan seri lantas kita menjanjikan suatu waktu yang lain. Setelah berjanji begitu, baru kita pergi. Dengan demikian, orang tidak dapat mencela kita. Terhadap satu hantu yang tak ada kejahatan yang tak dilakukan, buat apa kita pakai segala aturan bau itu, kata In Hong. Istri ini mulai sengit. Bukan begitu, sahut seng suami, sabar. Memang baik dia tidak memakai aturan. Tapi sekarang gak memakainya, mana dapat kita tidak mentaati. In Hong tidak dapat membantah suaminya itu, terpaksa ia menurut. Tapi ia memberi pikiran, besok jangan ditunggu sampai mereka sudah letih baru mereka bicara, untuk menunda pertempuran sampai lain waktu. Mereka perlu menjaga tenaga mereka supaya, andai kata Pak Beng menghalangi, mereka bisa memaksa menyingkir dari gunung itu. Setelah ada kecocokan, maka di hari kedua, Tian Tau bersama In Hong menempur pula Kiao Pak Beng. Sesudah bertarung seru beberapa hari. Pak Beng berhasil mencuri care-care pelajaran tenaga dalam kaum lurus. Karena kecerdasannya, dapat ia menyangkok dari suami istri itu. Tian Tau pun memperoleh kemajuan tak sedikit untuk ilmu pedang baru yang ia ciptakan, bahkan ia dapat menciptakan lagi beberapa jurus terbaharu. Maka itu ia merasa sayang yang ia berniat menunda pertempuran selanjutnya sampai salah satu pihak kena dikalahkan. Lawan seperti Kiao Pak Beng ini, pikirnya, dalam seumur hidupku sukar dicari tandingannya. Coba aku tidak mesti berjaga-jaga terhadap akal muslihatnya, ingin sekali aku melayani dia untuk lagi sepuluh hari. Selagi mereka bertempur seru itu, In Hong mengedipi mata pada suaminya. Tian Tau agaknya berat untuk turun tangan. Ia ingin masih mencoba jurusnya yang terbaru, supaya itu jadi bersatu padu dengan istrinya. Tapi ia tidak dapat bersangsi terus. Maka ia paksa mencoba juga. Kebetulan, terasakan tekanannya Pak Beng sedikit kendor, mendadak ia bersiul panjang, terus ia menggeraki pedangnya berputar arahnya, ujung pedang menuju kepada dadanya sendiri. Kiao Pak Beng menyaksikan gerakan lawan itu, ia heran, justru ia merasa heran, pedang Tian Tau meluncur ke arahnya, dengan caranya yang ia tidak sangka sekali. Tahu-tahu ia telah menjadi kaget. Pedang lawan itu sudah menegur pundaknya. Tapi ia pun tidak berdiam saja. Mendadak tubuh Tian Tau terpental roboh. Inilah sebab, meski ia dapat menikam dengan baik, hubungannya dengan In Hang tidak ada, maka itu sebelum In Hang menyerang, Pak Beng sudah mendahulukan membalasnya. In Hang kaget bukan kepalang. Tapi Tian Tau, begitu tubuhnya jatuh, begitu ia mencelat bangun, terus dengan air muka guram ia memberi hormat pada Pak Beng seraya berkata, Lo Ciam Poe, kau lihai sekali, sekarang aku tunduk. Biarlah lagi tiga bulan aku datang pula untuk menerima pula pengajaranmu. In Hang mendengar suara suaminya hatinya menjadi lega. Dari suara itu ia mendapat tahu, suami itu mendapat luka sedikit pada tenaga dalamnya. Luka itu tidak berbahaya. Kiao Pak Beng tertawa lebar. Kau terlalu merendahkan diri laut, katanya. Pertempuran ini pun pertempuran seri, kenapa kau lantas mengaku kalah? Lo Ciam Poe cuma terluka bajumu, aku sendiri, aku dibikin terpental roboh, berkata Tian Tau. Mana berani aku bertempur lebih jauh. Maka itu baiklah kita menanti lagi tiga bulan baru kita main-main pula. Pak Beng bergerak sangat gesit, untuk menghalang di depan orang. Ia tertawa manis. Kau keliru, kau keliru, katanya. Bagaimana In Hang tanya? Apakah kau tidak mengijankan kami pergi? Bukan begitu maksudku, Sahuk Pak Beng. Hok Lao Tue, kalau tetap kau mengaku kalah secara begitu, tidak dapat aku menghargai kau. Aku mintakah suka dengar lebih jauh perkataanku. Biar bagaimana senang Tian Tau mendengar suara orang itu. Lo Ciam Poe, katanya, kau berkepandaian sangat tinggi, andai kata Lo Ciam Poe melihat sesuatu yang tak tepat padaku, tolong kau beri petunjukmu. Dibanding dengan kau, Lao Tue, usiaku lebih tua tiga puluh tahun, berkata Pak Beng, sabar, oleh karena itu sudah sepantasnya saja tenaga dalamku ada lebih menang daripada kau, hingga pula sudah wajar apabila kau kena ku bikin terpental. Mana bisa itu dianggap sebagai suatu kekalahan? Dengan ilmu pedangku tidak dapat aku melukai kau, Lo Ciam Poe, berkata Tian Tau, oleh karena itu, kalau kita bertempur terus, tetap aku bakal kalah. Jikalau begitu, bagaimana jikalau kita menukar caranya bertanding Pak Beng mengajukan saran? Kita menggunakan kera yang sama rata? Bagaimanakah itu? Aku mau mengundang kau duduk memasang ngomong, bagaimana Pak Beng tanya. Pembicaraan apakah itu? Win Hang menyelak. Kiau Pak Beng tertawa. Untuk membicarakan kera yang sama rata itu sahutnya. Tian Tau kena dibikin malu hati oleh sikap ramah tamannya Pak Beng ini. Mana bisa ia menggunakan kekerasan? Ia pun jadi ketarik hati, ia ingin mengetahui kera yang dikatakan sama rata itu. Bagaimana kera itu? Tolong lo Ciam Puee jelaskan, ia minta. Bertanding dengan menggunakan tangan, tak bisa kita tidak menggunakan tenaga dalam, kata Pak Beng, dengan begitu. Hoklao Tuee, aku jadi berlaku tidak adil terhadapmu. Lagi pula, meski kita belum mencapai puncak kemahiran, buat apa kita mencari keputusan dengan mengadu tenaga? Bukankah terlebih baik kita berunding saja secara mendalam? Jikalau aku kalah, aku akan mengakuinya, aku akan menyerah, tegasnya, aku bersedia untuk menuruti segala titahmu.